Setengah hari kemudian, keadaan semua orang telah dipulihkan satu demi satu. Ayo pergi. Qin Fei yang bangkit dan tersenyum. Pokoknya, cepat atau lambat, kita akan memasuki lautan bintang, sebaiknya sedini mungkin. Masih ada sembilan setengah hari sebelum malam gelap berikutnya, yang seharusnya cukup bagi mereka untuk menemukan pulau untuk ditempati. Serigala bermata putih itu menyempitkan mulutnya, dan dengan enggan berubah kembali ke wujud aslinya, sekelompok orang melompat ke punggung serigala bermata putih itu satu demi satu. Akan sangat memalukan seumur hidup jika aku berpikir bahwa kakak memiliki umur yang panjang, dan sekarang dia menjadi tunggangan kalian para bajingan. Kalau bukan karena makna sebenarnya dari hukum yang paling kuat, dia tidak akan melakukan tindakan menghargai diri sendiri seperti ini jika dia terbunuh. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Ayo pergi. Jangan bekerja keras, tunda waktu. Huo Hu mendesak. Saya tidak merasa tertekan sama sekali. Laki-laki, bukankah seharusnya mereka bertanggung jawab? Sekarang hanya kamu yang bisa terbang di atas lautan bintang, siapa yang tidak kamu gendong? Qin Fei yang membuka keputusan tersembunyi. Sekelompok orang, saat tersembunyi dalam kehampaan. Jika serigala bermata putih lebih lambat, mereka hampir tidak menyadari keberadaan mereka. Namun lambat itu tidak mungkin. Karena serigala bermata putih hanya dapat bertahan selama setengah hari di bawah tekanan alam rahasia, waktunya harus ditingkatkan. Suara mendesing. Serigala bermata putih itu melaju dengan kecepatan penuh, seperti aliran cahaya, dan memasuki lautan bintang tanpa menoleh ke belakang. Yang lainnya bertanggung jawab atas kewaspadaan. Bagaimanapun. Selama Anda memasuki lautan bintang, ada kemungkinan setiap saat Anda akan menghadapi serangan binatang buas. Kemanapun dia pergi, hembusan angin bertiup. Binatang buas di laut itu tidak menyadari apa yang terjadi sebelum hembusan angin berlalu. Keputusan tersembunyi masih berguna. Setidaknya, binatang buas di laut pun tidak dapat melihat mereka. Selama mereka tidak dapat melihatnya, sulit bagi mereka untuk bereaksi. Sangat mulus saat pertama kali memasuki lautan bintang. Tetapi, perlahan-lahan, Kinfei yang menemukan tempat yang mencurigakan. Dia mengamati binatang buas di laut. Ada walrus sebesar gunung, dan makhluk tak dikenal dengan bentuk aneh. Juga semua jenis ikan. Pada dasarnya mereka berkelompok. Tetapi anehnya, ada beberapa binatang buas yang membuatnya merasa familiar. Di mana Anda sepertinya melihatnya. Ya, tiba-tiba, Kinfei yang menoleh dan melihat ke arah laut di sebelah kiri. Melalui air yang jernih, dia dapat melihat dengan jelas seekor singa hitam. Bentuk tubuhnya, panjangnya bisa mencapai 100 meter. Penampakannya juga agak aneh. Ada tiga mata. Mata ketiga di tengah, seperti safir yang indah, bersinar menawan. Saya memang telah melihatnya. Kinfei yang mengerutu. Apa yang terjadi? Longchen menyadari ketidaknormalan Kinfei yang. Kinfei yang menunjuk ke arah singa hitam dan bertanya, Apakah menurutmu kamu pernah melihatnya sebelumnya? Longchen menunduk. Ketika dia melihat singa hitam itu, ekspresinya sedikit terkejut, dan dia tiba-tiba berkata, Sepertinya ada binatang buas yang begitu ganas di antara gelombang binatang buas yang menyerang kita tadi malam. Bukan itu maksudnya. Yang saya bicarakan adalah rasanya seperti saya telah melihatnya, bukan jenisnya. Dan rasa keakraban ini bukanlah jenis keakraban yang pernah saya lihat sebelumnya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, saya merasa bahwa saya pasti pernah melihat singa hitam ini. Mungkin itu karena pasang surut air laut tadi malam, tapi untungnya tidak mati di tangan kita. Longchen tersenyum tipis. Meskipun mereka telah membunuh banyak binatang buas tadi malam, jika dibandingkan, mereka mungkin hanya puncak dari gelombang binatang buas. Jadi, tidaklah aneh untuk melihatnya. Mungkin, Kinfei yang mengangguk. Namun dalam hatiku seakan ada suara yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Tapi apa yang salah? Kinfei yang tidak dapat mengatakannya sekarang. Waktu berlalu dengan tenang. Wow. Tiba-tiba, sekelompok binatang buas melompat keluar dari air dan bergegas menuju Kinfei yang dan yang lainnya. Ini adalah kelompok makhluk mirip serigala, tetapi tidak seperti serigala, mereka juga memiliki dua kepala dan ganas. Ya. Bagaimana mereka bisa melihat kita? Li Feng terkejut. Kinfei mengangkat alisnya, melihat sekeliling, dan tersenyum pahit, tanpa disadari. Waktunya telah tiba untuk keputusan tersembunyi, besiaplah untuk bertarung. Keputusan tersembunyimu, tidak bisakah dibuka dua kali berturut-turut sekarang? Orang gila itu belum menyerap kekuatan jahat sekarang. Sebab jika kekuatan jahat diserap saat ini, keputusan tersembunyi akan menjadi tidak berarti sama sekali. Sisa waktu ini, mari kita habiskan pada saat kritis. Berada di lautan bintang, saya harus menjaga satu tangan. Dalam kasus ini, Li Feng, lindungi aku. Orang gila itu tersenyum dan berjalan ke ekor serigala bermata putih. Dengan gerakan pikirannya, dunia tiba-tiba mengamuk, dan kekuatan jahat dari segala arah segera menyerbu ke sisi ini. Gelombang kekuatan jahat yang tiba-tiba itu mengejutkan para serigala yang menyerbu dari bawah. Kekuatan jahat saling terkait erat dan mudah ditembus, dan merasuki tubuh mereka, membuat mereka hampir kehilangan akal. Iya, kekuatan kejahatan begitu kuat sehingga makhluk-makhluk itu tidak berani mendekatinya sama sekali. Seperti lembah sepuluh ribu setan. Dia yang kuat tidak akan berani menginjakan kaki sembarangan. Mu King menepuk kepalanya. Kekuatan jahat yang diserap oleh orang gila juga dapat membentuk penghalang pertahanan alami. Berarti mengatakan, sejumlah besar kekuatan jahat mengalir masuk dan menyelimuti mereka. Dengan cara ini, jika binatang buas laut bintang ingin menyerang mereka, mereka harus terlebih dahulu menerobos kekuatan jahat di sekitar mereka. Tetapi tidak cukup. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. Karena serigala-serigala itu hanya melambat, mereka terus menerkam, mata mereka berkedip-kedip dengan ganas. Saudara gila, bisakah kamu mendapatkan tenaga kuda yang lebih besar? Li Feng memamerkan giginya. Menurutmu akukah mesinnya? Namun, jika tubuh iblis yang sebenarnya terbuka sepenuhnya, saya khawatir kamu tidak akan mampu menanggungnya. Si gila itu tersenyum. Bagaimana bisa? Li Feng terdiam. Siapakah yang Anda pandang rendah? Lagi pula, tidak bisakah kamu mengendalikan kekuatan jahat ini? Lalu semua senjata. Ledakan. Badai yang mengerikan pun lahir, berpusat pada orang-orang gila, dan menyapu ke segala arah. Li Feng tidak dapat menahan diri, tetapi langsung terlempar. Semua orang terkejut. Kalau ini jatuh ke lautan bintang, takutnya tulang belulang pun tak tersisa. Serigala bermata putih itu buru-buru mengembangkan sayapnya, terbang tinggi ke angkasa, dan melesatkan tendangan voli untuk menangkap Li Feng yang malu. Badainya mengerikan. Kelompok Kinfei yang sedikit tidak dapat menahannya, dan mereka sangat terkejut. Ternyata tubuh asli semua kejahatan telah terbuka sepenuhnya, dan itu sangat mengerikan. Pada saat ini, kekuatan jahat di sekitar mereka mencapai tingkat yang mencengangkan, dan konsentrasinya diperkirakan telah melampaui lembah 10 ribu setan. Untung. Kekuatan jahat ini tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Bagaimana? Orang gila itu memandang Li Feng sambil bercanda. Ehem. Li Feng tersenyum berulang kali. Tetapi. Bahkan jika kekuatan jahat mencapai tingkat ini, serigala-serigala itu akan tetap terbunuh. Karena binatang buas di lautan bintang semuanya adalah orang-orang kuat yang sebanding dengan keinginan surga. Meskipun kekuatan jahat ini dapat mengancam mereka, hal itu juga membutuhkan waktu. Seperti lembah 10 ribu setan. Kehendak surga yang kuat akan mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu setelah memasuki lembah 10 ribu setan. Kakak, kamu masih harus berkumpul sedikit, kita benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Dalam badai, mereka tidak dapat melawan serigala sama sekali. Karena tidak hati-hati, bisa saja tersapu badai. Katakan kau tidak tahan, kau tetap tidak percaya. Si gila Jieji tersenyum dan segera menenangkan diri sedikit. Badai akhirnya menghilang. Digantikan oleh angin kencang awal. Saat badai menghilang, pertempuran pun dimulai. Berturut-turut, sekelompok orang dengan panik membunuh serigala-serigala yang menyerbu dari segala arah. Darah pun langsung memotori langit. Bau darah yang menyengat miscaya akan menarik lebih banyak binatang buas. Kurang dari setengah jam. Mereka bertemu lagi dengan gelombang hewan. Tidak seperti malam hari, tidak ada badai di siang hari, dan satu ancaman berkurang. Untuk waktu yang lama, itu berlalu dalam sekejap mata. Kecepatan terbang serigala bermata putih jelas dapat menurun, dan kepakan sayapnya menjadi lemah. Tetapi tidak ada pulau di laut di bawah itu. Huo Wu, terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Huo Wu, dan sekarang dia hanya bisa mengubah Huo Wu kembali ke tubuh aslinya dan membawa semua orang terbang. Bagus. Huo Wu menggelengkan kepalanya. Tunggu. Pada saat ini, Putri Duyung menghentikan Huo Wu dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu melupakan mata kehidupanku? Mata kehidupan terbuka. Gelombang energi agung mengalir ke tubuh serigala bermata putih. Kelemahan dan kelelahan serigala bermata putih itu terhapus dalam sekejap, penuh energi dan bertenaga. Kakaipar, kamu, mata kehidupan, masih bisa mendapatkan kembali kekuatan. Li Feng penasaran. Karena serigala itu punya stamina. Bahkan aku bisa menyelamatkan orang yang hampir meninggal, apalagi memulihkan kekuatan fisik, jadi aku sama sekali tidak membutuhkan bantuan suster Huo Wu. Putri Duyung menatap kosong ke arah Li Feng. Juga. Li Feng terkekeh. Qin Fei Yang, Long Chen, dan Lu Jiajin saling berpandangan dan menghadapi gelombang binatang buas itu secara serempak. Mereka belum memikirkannya sebelumnya. Jadi. Sekarang aku harus menyembunyikan kecanggungan di balik tatapan mata itu, jangan sampai mereka berkata bahwa mereka sudah melewatkan segalanya seharian, tetapi sekarang mereka mengabaikan pertanyaan sederhana seperti itu. Bagaimana Putri Duyung memahami Qin Fei Yang? Tutupi mulutmu dan tertawa. Namun lihatlah sampai tuntas, jangan katakan itu. Selamatkan muka. Saya juga bilang kalau saya akhirnya bisa beristirahat, tapi itu datang kepada saya. Aku benar-benar berutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya, aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Serigala bermata putih mendesah. Huo Wu berkata dengan sedih, jika kamu benar-benar merasa lelah, maka aku akan datang. Jangan-jangan-jangan. Betapapun lelahnya kamu, aku tidak bisa membiarkanmu datang. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dengan tegas tidak mengizinkan wanita yang dicintainya menunggangi kelompok bajingan ini. Melihat cinta dan perhatian serigala bermata putih terhadap Huo Wu, Long Qin tampak sedikit bingung. Memu kau. Tiga hari berlalu. Gelombang binatang buas tidak ada habisnya. Qin Fei Yang dan yang lainnya kelelahan. Tak apa jika merasa lelah, karena ada Putri Duyung yang akan membantu mereka mendapatkan kembali kekuatannya. Namun konsumsi kekuatan hukum, mata kehidupan tidak dapat dipulihkan, Anda harus mengisinya kembali secara perlahan. Pada saat ini, kristal energi yang diperoleh serigala bermata putih dan orang gila memainkan peran besar. Tiga kristal energi dapat memulihkan kekuatan hukum ke keadaan puncaknya. Mengandalkan kristalisasi energi, mereka bertahan selama dua hari lagi. Pada hari kelima, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Karena penghalang energi yang diperoleh orang gila dan serigala bermata putih tidak banyak, maka penghalang tersebut telah habis. Bahkan kristal energi yang mengandung kekuatan hukum kehidupan dan kematian telah digunakan oleh iblis dalam diri. Dapat dikatakan bahwa hal itu benar-benar telah mencapai titik di mana gunung-gunung dan sungai-sungai telah habis. Akan tetapi, gelombang binatang buas tidak ada habisnya. Membunuh sepanjang jalan, darah mengotori lautan bintang, mustahil untuk menakuti gelombang binatang buas ini. Itu tidak benar. Lu Ji Ajin mengerutkan kening. Apa? Sekarang. Semua orang sangat sensitif terhadap tiga kata, sesuatu. Selama aku mendengar tiga kata ini, hatiku menjadi tegang. 4652. Ada catatan dalam catatan tulisan tangan Kaisar bahwa bahkan jika Anda memasuki lautan bintang, Anda akan bertemu dengan binatang buas yang kurang lebih ganas, tetapi tidak akan ada gelombang binatang buas berskala besar. Seharusnya begitu. Baik penguasa kerajaan Tuhan maupun istri Kaisar tidak pernah menemui gelombang pasang binatang di siang hari. Lu Ji Ajin menjelaskan. Apa? Diincar lagi. Semua orang menatap ke langit. Kali ini, bahkan Sang Putri Duyung yang selama ini memiliki sifat pemarah pun tak kuasa menahan amarahnya. Apakah ada batasnya? Dari memasuki Gurun Tandus hingga saat ini, dia telah dirawat secara khusus oleh manipulator ini di belakang layar, bahkan seorang bodhisattva lumpur akan marah. Berengsek, apa maumu? Kamu keluar saja, biar aku jelaskan. Di bagian mana kami menyinggung Anda. Li Feng mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya bergema di dunia untuk waktu yang lama. Namun, tak seorang pun menanggapinya sama sekali. Orang-orang sangat tidak berdaya dan tidak berdaya. Percuma saja. Dia ingin keluar, dia sudah keluar. Saya pikir orang ini hanya ingin mendorong kita menuju kematian selangkah demi selangkah. Para setan mendengus dingin. Ingin membunuh kami. Mimpi. Kita harus bekerja keras untuk hidup. Lihat dia, trik apa lagi yang ada. Semua orang melambaikan tangan. Kekuatan asal mereka masing-masing muncul dan berubah menjadi pesona, yang meliputi semua arah. Ledakan. Gelombang binatang buas datang. Namun tidak ada satupun yang mampu mendobrak penghalang itu. Lagi pula, ini dipadatkan oleh kekuatan asal-usulnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dengan cara ini, bagaimana saya bisa menyerap kekuatan jahat? Orang gila itu merasakan kekuatan jahatnya tiba-tiba berkurang, dan even membuka matanya, menatapkin Feiyang dan yang lainnya dengan curiga, dan bertanya. Karena kekuatan sumber aslinya meliputi sekelilingnya, maka secara alamiah ia memutus kekuatan jahat di luar. Kekuatan jahat macam apa yang kau pedulikan sekarang? Semua orang menggelengkan kepala. Tidak ada orang gila, yang duduk di punggung serigala bermata putih, menyalakan kekuatan hukum pemulihan. Kekuatan hukum dalam tubuh telah hampir habis. Kalau kau terus begini, kau akan mati di gelombang binatang buas. Sangat malu. Orang gila itu tercengang. Dia berkonsentrasi menyerap kekuatan jahat, jadi dia tidak memperhatikan situasi akhir-akhir ini. Tidak masalah jika kamu malu. Saya khawatir sekarang. Jika manipulator di balik layar terus menyiksa kita dan menghabiskan sisa 10 ribu kekuatan sumber, apa yang akan kita bawa ke Pulau Bintang Tujuh? Qin Fei yang khawatir. Kekuatan puluhan ribu asal usul ini adalah titik lemah mereka. Sekali dikonsumsi, itu artinya bencana sudah dekat. Jika kita tidak memiliki kekuatan 10 ribu asal usul ini, apalagi pergi ke Pulau Kixing, saya khawatir kita akan terkubur di laut dalam perjalanan ke Pulau Kixing. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia selalu menjadi orang yang sangat percaya diri. Tetapi kali ini, dia benar-benar tidak punya keyakinan untuk melewati level ini. Ngomong-ngomong, bukankah kalian berdua anak naga es? Terakhir kali saudara-saudarimu kembali ke alam awan langit, ketika dia berada di neraka dunia bawah, dia tidak memberimu apapun untuk menyelamatkan hidupmu. Setan hati tiba-tiba membuka matanya dan menatap Long Chen dan Long Kin dan bertanya. Tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak, mengapa aku tidak begitu percaya? Setan dalam diri tampak mencurigakan. Benar-benar tidak. Baru pada saat pertama kali masuk ke dalam kerajaan Allah, saya diberi token. Namun, token itu langsung habis setelah saya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau tidak, kami pasti sudah mati di tangan penguasa kerajaan Allah saat itu. Long Chen tersenyum pahit. Saya masih ingat saat itu, mereka sedang menghadapi pengepungan dan penindasan dari tiga ras utama, dan situasinya sudah cukup berbahaya, tetapi kerajaan Tuhan menguasai makhluk tak tahu malu ini, dan benar-benar menggunakan kekuatan sumber aslinya untuk menghadapinya. Jadi, Long Chen memanggil naga es. Pada saat itulah penguasa kerajaan Tuhan dibawa ke neraka oleh naga es dan binatang pemakan langit. Orang tua ini benar-benar kejam, bahkan peduli dengan hidup dan mati anak-anak. Tapi aku berpikir, apakah kamu miliknya? Si aneh itu memandang kedua bersaudara itu sambil bercanda. Omong kosong apa? Long Chen pada awalnya tidak memperhatikan iblis-iblis itu, tetapi ketika dia mendengar ini, dia membuka matanya dan saling melotot. Bagaimana itu bisa menjadi omong kosong? Jelas itu benar. Setan hati Jieji tersenyum. Hmm. Long Chen mendengus dari hidungnya dan bergumam, sebenarnya, ayah masih peduli pada kita, tetapi dia tidak ingin kita terlalu bergantung padanya. Kuncinya juga dapat diandalkan. Setan hati menggerogoti giginya. Saya merasa wanita ini sangat lucu, dan saya tidak dapat menahan rasa geli. Diam. Long Qin berteriak dengan marah. Gadis kecil, dia bercanda, apa yang serius kamu lakukan? Jangan terganggu, istirahatlah yang cukup. Long Chen menghibur Xia Long Qin, menatap iblis itu, dan berkata dengan tak berdaya, kamu bisa mengangkat tanganmu tinggi-tinggi, adikku sedikit pemarah dan tidak tahan dengan godaan. Yang paling aku kuasai adalah menjernihkan orang yang pemarah, kamu mau aku bantu beradaptasi. Setan itu tersenyum. Sudut mulut Long Chen berkedut. Bagaimana bisa setan hati menjadi karakter seperti itu? Berbicara. Setelah ragu-ragu, Long Chen berkata, kamu dan Lu Jiajin telah mengenal ayahku sejak lama dan telah bersamanya. Aku ingin bertanya, orang seperti apa dia di matamu? Dia bukan manusia. Setan itu mencibir. Anda. Long Chen juga sedikit kesal. Apakah aku salah? Dia bukan manusia karena dia seekor naga. Jalan setan batin. Hah. Long Chen terkejut. Untuk sementara, saya benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Pokoknya, aku tidak menyukainya. Saya masih ingin mengalahkannya. Para setan pun terkulai. Mengingat hal itu, demi menyelamatkan Qin Fei Yang, dia pergi ke tingkat ketiga keajaiban untuk mencari naga es, namun naga es itu malah membiarkan dia dan Lu Jiajin saling membunuh. Dan sesudahnya. Dia dan Lu Jiajin tidak tahu betapa besar penderitaan mereka. Meskipun mereka berdua memiliki kekuatan seperti saat ini, sebagian besar dari mereka dikaitkan dengan naga es, tetapi mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang naga es. Ayahku seburuk itu. Long Chen sedikit tidak berdaya. Sangat buruk. Di mata orang-orang seperti dia, semua yang ada di dunia ini adalah semut. Anda harus mendengarkannya atau membunuh mereka secara langsung. Kehidupan. Di mata mereka, itu hanya rumput dan sawi, dan itu tidak ada nilainya. Setelah setan batin itu berkata, dia menutup matanya dan mulai memulihkan kekuatan hukum. Hai. Long Chen tidak dapat menahan desahannya. Sungguh. Jika sesuatu telah terjadi, hal itu tidak dapat diubah. Tetapi. Tidak peduli betapa sulitnya, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan keluhan antara Qin Fei Yang dan yang lainnya serta ayahnya. Hari ke-8. Kekuatan hukum Qin Fei Yang dan yang lainnya hampir pulih. Sebuah pulau besar muncul di depannya, dan ujungnya tidak dapat dilihat sekilas, seperti benua yang mengapung di laut. Di pulau. Gunung dan sungai naik turun. Tetapi tidak ada kehidupan. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Hancur dan mati. Dua hari lagi malam akan tiba. Haruskah kita berhenti di sini sebentar? Saya pikir lebih baik berhenti di sini. Jika kita tidak menemukan pulau lain dalam dua hari ke depan, maka situasinya akan sangat buruk. Pulau biasa tidak cukup baik. Karena pulau itu tidak dapat menahan dahsyatnya angin dan ombak. Oleh karena itu, jika Anda ingin menemukan pijakan yang aman, Anda harus berada di pulau yang cukup besar di depan Anda. Lu Jiajin mengamati pulau itu dan menemukan puncak raksasa berbentuk pisau dan garpu di kedalaman pulau itu. Sambil bergumam, pulau ini, sepertinya ada catatan dalam manuskrip. Apakah ada rekamannya? Qin Fei Yang dan yang lainnya memandang Lu Jiajin dengan curiga. Lu Jiajin mengingatnya dengan saksama sejenak, lalu menganggup dan berkata, ya, memang ada catatannya. Suatu ketika kaisar dan istrinya pernah ke sini dan menemukan senjata sihir yang sangat hebat. Apakah ada prajurit utama? Tetap unggul. Li Feng, serigala bermata putih, Mu Qing dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan pandangan mereka. Jangan pikirkan itu sekarang. Prajurit dewa utama telah dibawa pergi oleh kaisar dan istrinya. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mungkin masih ada lagi. Mu Qingdao. Jika kamu tidak percaya kejahatan ini, kamu bisa pergi ke pulau itu untuk mencarinya. Namun, binatang buas ini harus ditangani terlebih dahulu. Lu Jiajin mengamati gelombang hewan di sekitarnya, dan mereka sudah mengikuti ke sini, tetapi dia bahkan tidak pergi. Tampaknya dia bertekad untuk menjerat mereka sampai akhir. Sekarang. Binatang buas yang mengelilingi mereka berjumlah 80 ribu, bahkan mungkin 100 ribu. Dompak. Gulung ombak besar. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Bunuh dan bunuh. Saya tidak bisa pergi. Sama seperti sekelompok plaster kulit anjing. Saya datang. Ada kilatan darah di mata orang gila itu. Dia telah mengumpulkan banyak kekuatan jahat, dan dia harus mampu mengusir binatang buas ini. Jangan-jangan-jangan. Kekuatan jahatmu sekarang menjadi jimat penyelamat hidup kami. Jangan gunakan sampai saat kritis. Iya. Sekarang, bukan hanya kamu tidak bisa menggunakannya, kamu juga masih menyerapnya. Saat kamu tiba di Pulau Tujuh Bintang, kamu akan menyalakan pedang segala kejahatan untuk menghancurkan badai di luar Pulau Tujuh Bintang dalam satu gerakan. Qin Fei Yang dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Kekuatan sumbernya telah habis hingga hanya sepuluh ribu keping, dan kini aku hanya bisa menggantungkan harapanku pada orang gila itu. Orang gila juga satu-satunya harapan sekarang. Tetapi jika aku tidak bertindak, bagaimana kau bisa menyingkirkan mereka? Orang gila itu mengerutkan kening. Kami memasuki ke pulauan itu tanpa harus mengusir mereka. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menembus pertahanan kekuatan asal. Masalah besarnya adalah hambatan ini, kita telah melewatinya sepanjang waktu. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Bermain nakal, kakak juga akan melakukannya. Penghalang selalu terbuka untuk memastikan keselamatan, tetapi bagaimana saya bisa terus menyerap kekuatan jahat. Orang gila juga tidak berdaya. Dilihat dari apa yang dijelaskan Lu Ji Ajin dan Iblis Hati, dengan kekuatan jahat ini di tubuhnya, mustahil untuk menghancurkan badai di luar pulau Bintang Tujuh. Ini. Itu benar-benar masalah. Apa yang harus dilakukan untuk membiarkan binatang buas yang tidak takut kematian ini pergi? Untuk sementara waktu, semua orang tetap diam. Melihat pulau itu semakin dekat, namun tiba-tiba, perubahan terjadi. Gelombang besar itu, dengan panik menyerbu ke arah pulau itu. Iya. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya semuanya terkejut. Bagaimana situasinya? Mengapa kalian semua tiba-tiba bergegas ke pulau itu? Apakah ada sesuatu di pulau itu? Orang gila itu mendesak, jangan risaukan hal-hal di pulau itu, manfaatkan saja kesempatan ini untuk pergi. Iya. Bukankah ini kesempatan yang baik untuk menyingkirkan gelombang hewan? Mata semua orang berbinar. Serigala bermata putih itu segera berbalik, menyala sesaat, dan menyapu ke kiri dan depan. Namun, sebelum mereka bahagia terlalu lama, suara gemuruh keras datang dari belakang. Sekelompok orang Qin Fei Yang menoleh dan menatap mereka, kulit mereka tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan mereka bahkan merasa ingin memarahi ibu mereka. 4.653. Gelombang binatang buas memang tengah menyerbu pulau itu. Tetapi, bukan karena ada sesuatu yang menarik mereka. Bukan untuk melindungi apapun. Sebaliknya, hancurkan laut. Itu benar. Mereka sedang menghancurkan pulau itu sekarang. Pulau yang besar, tetapi sebagian besarnya menghilang dalam sekejap. Jelas bahwa dia tidak ingin Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki pulau itu. Dengan kata lain. Mereka tidak ingin memberi Qin Fei Yang dan yang lainnya tempat tinggal. Biarkan mereka tinggal dalam kehampaan sampai malam tiba dua hari kemudian. Ini bukan untuk memberi mereka waktu bernapas. Apakah ini mahakarya manipulator di balik layar lagi? Orang gila itu mengerutkan kening. Selain dia, siapa lagi yang ada? Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Dia tidak dapat menahan rasa kesalnya ketika menyebutkan siapa manipulator di balik layar. Kalau bukan karena bajingan ini, apakah mereka perlu malus seperti ini? Kekuatan lebih dari 400 ribu asal dao dapat dengan mudah mencapai pulau bintang tujuh. Santai. Mungkin, tujuan manipulator di balik layar ini adalah membuat kita kehilangan akal. Pokoknya, masih ada lebih dari 10 ribu kekuatan asli. Dengan keberuntungan, kamu mungkin bisa mendukung pulau bintang tujuh. Kata Qin Fei. Harus optimis. Jika tidak, orang akan menjadi gila dalam ilusi ini. Saudara Qin benar. Meskipun lautan bintang itu mengerikan, dan binatang buas di sini juga sangat gila, setidaknya untuk saat ini, belum ada yang dapat mengancam kekuatan sumbernya. Selama kita tidak dapat mengancam kekuatan sumbernya, maka kita aman. Long Chen mengangguk. Faktanya, kekuatan lebih dari 10 ribu sumber dapat melakukan banyak hal. Seperti sebelumnya di keempat benua, kekuatan satu sumber sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Hanya saja sekarang sudah berubah menjadi alam rahasia, jadi mau tak mau aku merasa khawatir, lagi pula, alam rahasia itu berbeda dengan keempat benua. Batas tertinggi keempat benua adalah kekuatan asal. Artinya, yang terkuat adalah kekuatan sumbernya, dan tidak akan ada cara lain selain kekuatan sumbernya. Namun di alam rahasia yang tak terduga, apapun bisa terjadi. Semoga saja, semua orang mendesah. Serigala bermata putih itu berputar-putar dan berlari kencang dengan kecepatan penuh. Bagaimanapun, binatang buas itu akan selalu mengikuti mereka, dan mereka pasti tidak akan bisa menyingkirkannya. Lihat siapa, siapa yang telah dikonsumsi. Seperti yang diprediksi. Sebagian gelombang binatang buas itu menghancurkan pulau itu, dan sebagian gelombang binatang buas terus menghantui Qin Feiyang dan yang lainnya. Dan, mereka juga akan memanggil kawanan lainnya. Ras-ras binatang buas ini, beberapa di antaranya memiliki 50 atau 60 binatang buas, dan banyak di antaranya berjumlah ratusan ribu, dan mereka terus berkumpul dari segala arah. Dalam dua hari berikutnya, mereka benar-benar tidak menemukan pulau kedua. Saya tidak tahu apakah benar-benar tidak ada pulau, atau apakah pulau-pulau tersebut sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh binatang buas. Akhirnya, malam telah tiba. Gambar yang familiar itu muncul kembali. Langit. Awan gelap bergulung-gulung dan segera membanjiri bintang-bintang. Di permukaan laut, serangkaian badai tornado bertiup, memicu gelombang besar yang menutupi langit. Serigala bermata putih, bisakah kau memegangnya dengan tenang? Sekelompok orang bersorak gembira. Malam itu sangat mengerikan, mereka sudah mengalaminya, jadi mereka tidak berani ceroboh. Kecuali mereka dapat menghancurkan penghalang kekuatan asal. Serigala bermata putih itu mencibir tanpa henti, entah itu ombak atau gelombang binatang buas, mereka semua bergegas lewat. Mengaum. Bersamaan dengan raungan itu, gelombang binatang buas juga mulai berubah. Semua binatang buas memiliki mata merah. Akal sehat perlahan-lahan ditelan. Akhirnya, mereka semua berubah menjadi mesin pembunuh, bergegas menuju pesona itu dengan panik. Gemuruh. Satu cakar besar menghantam penghalang, menimbulkan suara yang sangat keras. Bahkan ada beberapa binatang buas yang memukul pesona itu dengan kepala mereka, dan kepalanya pun babak belur. Ayo. Siapa yang takut pada siapa? Serigala bermata putih itu tertawa liar. Kekuatan dewa yang mengerikan meletus dari penghalang itu dan menghancurkannya dengan dahsyat. Untuk sesaat, setidaknya ratusan binatang buas mati di tempat. Laut di sini kembali berubah menjadi merah darah. Pesona yang dipadatkan oleh kekuatan sumber tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang kuat, tetapi juga dapat meledakan kekuatan mematikan yang menghancurkan. Jadi, gelombang binatang buas ke segala arah, meskipun terlihat menakutkan, tidak dapat menghentikan sekelompok orang sama sekali. Hati semua orang yang menggantung perlahan-lahan jatuh. Karena situasinya telah menjadi semakin jelas sekarang, tidak ada yang benar-benar dapat mengancam kekuatan sumber saat ini. Tetapi, gagasan orang gila untuk terus menyerap kekuatan jahat pasti akan gagal. Sebab selama pesona itu tidak dihilangkan, dia tidak akan pernah bisa menyerapnya. Tetapi dalam situasi ini, mustahil untuk menghilangkan penghalang itu sama sekali. Waktu berlalu cepat. Larut malam, dini hari. Menghadapi pasang surut hewan dan gelombang laut yang luar biasa, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menjadi terbiasa. Suasana tegang pun sirna sepenuhnya. Semoga ini akan terus berlanjut sampai fajar. Long Chen tersenyum sedikit. Mengaum. Namun, suaranya tidak turun. Dua suara gemuruh keras terdengar di laut bawah. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut, dan segera melihat ke bawah, dan melihat laut di bawah. Tiba-tiba ada gelombang besar yang meletus. Dua ekor besar pecah, satu di kiri dan satu di kanan, seperti dua gunung agung, menghantam tanah dengan keras. Di atas pesona. Kuat, amat mengerikan. Sekelompok orang mengambil pesona itu dan langsung jatuh ke laut di bawah tanpa terkendali. Serigala bermata putih. Setan itu meraung. Aku tahu. Tapi tenaganya terlalu besar, aku tak sanggup menahannya. Serigala bermata putih pun ikut gelisah, bahkan tenaga untuk memberi makan pun dikerahkan, akhirnya stabil, lalu melebarkan sayapnya dan melesat menuju udara bagian atas. Tapi pada saat ini. Wow! Dua ekor raksasa muncul kembali. Satu ke kiri dan satu ke kanan lagi, meledak di atas penghalang. Dasar bajingan. Serigala bermata putih itu meraung. Sekelompok orang jatuh langsung ke laut dan ditelan oleh serigala raksasa. Untung. Pesona kekuatan sumbernya masih ada, kalau tidak sekelompok orang pasti akan lebih sial lagi. Arus bawah juga melonjak di laut. Pasang surut binatang buas juga mengikuti ke laut, seperti ikan yang berlarian mencari makanan, dan terus-menerus menerkam penghalang. Serigala bermata putih ada di tangannya, tidak mampu mengendalikan arah sama sekali. Karena air laut ini lebih berat dari air laut biasa. Setetes air setara dengan pil besi. Gravitasi yang tak berujung, ditambah dengan gelombang pasang di segala arah, sekelompok orang terus tenggelam ke dasar laut. Laut di bawah malam juga gelap gulita. Melihat dasar laut bagaikan melihat jurang tak berdasar, membuat kulit kepala mati rasa. Dua ekor raksasa, ada apa? Li Feng mengerutkan kening. Kedengarannya familiar. Tidak seperti itu, ini sangat familiar. Ekor yang besar, ditutupi sisik hitam. Ekor raksasa lainnya penuh dengan sisik ular. Sepertinya. Tiba-tiba. Sekelompok orang saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Bagaimana mungkin mereka? Karena mereka memikirkan dua binatang buas pada saat yang sama. Buaya raksasa dengan sembilan kepala. Memikirkan kedua binatang buas ini, mereka membandingkan dua ekor raksasa sebelumnya dengan ekor raksasa buaya raksasa dan naga hitam, dan keduanya memang benar-benar persis sama. Tidak akan. Mereka jelas sudah mati di tangan kita. Dan karena para dewa sudah hancur total, bagaimana mereka bisa muncul kembali? Mu Qing menggelengkan kepalanya. Bukankah ini sebuah lelucon? Untuk mengatakan bahwa roh pihak lain masih ada dan dapat bertahan, dia masih percaya. Tetapi, roh buaya raksasa dan naga hitam, yang satu dihancurkan oleh Qin Fei Yang, yang lain menghancurkan dirinya sendiri, semua ini terjadi di depan mata mereka. Menurutku, itu seharusnya jenis mereka. Untuk membalaskan dendam mereka, Long Chen menebak. Dia tidak percaya bahwa buaya raksasa dan naga hitam itu masih hidup. Kaisar berkata bahwa kamu akan menyesalinya. Tiba-tiba, suara tawa menggema di mana-mana. Suara ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap kosong. Bukankah ini suara Hei Jiao? Apakah benar-benar hidup? Terkejut. Mendadak. Hei Jiao tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian semua takut? Suara lain yang familiar terdengar. Buaya raksasa. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak percaya. Apa masalahnya? Mungkinkah sepuluh hari yang lalu, kedua binatang buas ini berpisah terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidup mereka? Itu tidak masuk akal. Sepuluh hari yang lalu, kedua binatang buas ini tidak tahu bahwa mereka akan bertemu dengan mereka, apalagi bahwa mereka akan mati di tangan mereka pada akhirnya. Di samping itu, mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, tidak perlu berpencar terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan poin yang paling penting. Bila benar roh telah terbagi terlebih dahulu, maka sepuluh hari itu tidak akan cukup bagi kedua binatang buas itu untuk membentuk kembali tubuhnya. Sekalipun ada waktu, lingkaran sihir itu mustahil. Katakan lagi. Binatang-binatang buas ini belum pernah melihat mereka membuka hukum makna yang mendalam. Mungkin mereka tidak memiliki penguasaan sama sekali. Kita abadi. Bukan hanya kita, semua binatang buas di lautan bintang memiliki jiwa yang abadi. Dengan suara yang mendarat. Belasan kepala besar tiba-tiba muncul di kedua sisi penghalang. Ini adalah kepala buaya ganas dan naga hitam. Buaya ganas itu memiliki tiga kepala. Jiao hitam memiliki sembilan kepala. Mata di setiap kepala memancarkan cahaya merah darah. Mata yang menatap Kinfei Yang dan yang lainnya penuh dengan ejekan. Ada semacam pertarungan dengan kita dengan benar. Serigala bermata putih itu meraung. Dia telah memikirkan cara untuk melarikan diri dari laut bersama Kinfei Yang dan yang lainnya. Tetapi, tekanan air semakin kuat. Ditambah lagi dengan buaya yang ganas, kala jengking hitam, dan binatang buas di sekitarnya, sekalipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tak akan dapat bangkit sedikitpun. Lautan bintang tidak tahu seberapa dalamnya. Saya tidak tahu berapa besar tekanan air di bawah laut dalam. Jika tekanan air di bawah laut dalam dapat mengancam kekuatan sumbernya, bukankah semuanya sudah berakhir? Karena, kalau kekuatan asal saja bisa terancam, maka tubuh daging dan darah ini lebih-lebih tidak mungkin lagi menahan tekanan air di dasar laut dalam, bahkan bisa saja mati seketika. Harus segera keluar. Inilah auman batin serigala bermata putih. Sekarang menyesalinya. Ketahui arti kalimatku sepuluh hari yang lalu. Membunuh kami tidak baik untukmu. Haha. Berpikir bahwa dengan kekuatan asal, kamu bisa bertahan hidup di laut dalam. Jangan bodoh. Karena tekanan di bawah laut dalam, bahkan jika kita tidak berani menginjakan kaki, kalian akan perlahan mati dalam keputus asaan. Buaya ganas dan buaya hitam tertawa nyengir. Jangan pernah memberi kesempatan pada serigala bermata putih untuk menyerbu keluar. Dan saat terus tenggelam, tekanan dalam air memang meningkat. Kamu tidak bercanda dengan kami, di bawah laut yang dalam, bahkan tidak berani menginjakan kaki di sana. Li Feng sangat terkejut. Itu seharusnya tidak menjadi bahan tertawaan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mengamati penghalang di sekitarnya. Awalnya, penghalang itu sangat kuat. Namun sekarang, jejak distorsi mulai terlihat. Menjelaskan. Tekanan air saat ini mulai mengancam kekuatan asal. Tenggelam seperti ini lagi. Sulit membayangkan hasil seperti apa yang akan mereka hadapi pada akhirnya. 4654. Kita selama ini selalu menindas orang lain. Kapan giliran orang lain yang menindas kita? Belum lagi dua binatang buas. Ada kilatan kegilaan di mata orang gila itu. Bagaimanapun, tidak lebih dari dua binatang buas yang menunggangi kepala mereka untuk menyebarkan alam liar. Dentang. Untuk sesaat, pedang segala kejahatan muncul. Tapi tiba-tiba, Huo Wu mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang gila itu dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Saudara gila, kekuatan jahatmu adalah kunci untuk memasuki Pulau Bintang Tujuh, dan itu tidak bisa disiasiakan di tempat ini. Tetapi, orang gila itu mengerutkan kening. Bagaimana cara keluar tanpa menggunakan kekuatan jahat sekarang? Biar aku saja. Huo Wu tersenyum pada orang gila itu. Anda. Orang gila itu terkejut. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga memandang Huo Wu dengan curiga. Dalam menghadapi tekanan laut, gelombang binatang buas yang tak ada habisnya, dan buaya serta kalajengking hitam yang menakutkan, bagaimana mungkin Huo Wu memiliki kemampuan untuk membuka kebuntuan ini? Bukannya mereka memandang rendah Huo Wu. Itu adalah kekuatan Huo Wu, mereka semua mengetahui segalanya dengan baik. Singkirkan semangat juangnya. Dan masih banyak lagi. Semangat juang. Mungkinkah itu? Apakah semangat juang Huo Wu cukup untuk memecahkan kebuntuan ini? Percaya saya. Huo Wu tersenyum pada orang gila itu dan menatap Qin Fei Yang serta yang lainnya, lalu berkata, Aku masih butuh kakak Qin, kakak putri Duyung, sepupu besar, Mu Qing, Mutian Yang, Mo Zu, Dong Zeng Yang, bantuan kalian. Kita. Qin Fei Yang terkejut sejenak. Kanan. Tanpamu, semangat juangku hanyalah sekeping tembaga yang pecah, tak bernilai. Huo Wu mengangguk. Apa artinya? Beberapa orang saling memandang. Mengapa tanpa mereka, semangat bertarung Huo Wu tidak ada nilainya seperti tembaga yang pecah dan besi yang lapuk? Saya benar-benar tidak dapat menemukan jawabannya. Semangat bertempur itu adalah miliknya sendiri, apa hubungannya dengan yang lain? Semangat bertarungku agak istimewa. Huo Wu berbisik dan mengangkat lengannya, nafas misterius dan kuno muncul. Bersamaan dengan cahaya ilahi, muncullah sebuah rolet dengan telapak tangan besar. Roda rolet berwarna abu-abu dan sederhana serta tidak mencolok. Selain suasananya yang misterius dan kuno, tampilannya biasa saja, seperti sepotong batu giok kasar yang tertutup debu. Inikah semangat juangnya? Qin Fei Yang dan orang gila selalu penasaran dengan semangat juang Huo Wu. Tetapi sekarang, ketika mereka benar-benar melihatnya, mereka merasa itu tampak biasa saja. Akhirnya sampai juga. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah ketika Dong Zheng Yang sedang melihat rolet, pandangan rumit terpancar di matanya. Qin Fei Yang dan si gila memeriksa lagi. Ditemukan bahwa terdapat sepuluh lubang kecil yang tersebar merata pada roda rolet, yang berbentuk lingkaran, transparan dari depan ke belakang. Dan samar-samar, tampak beberapa rune rumit terukir pada rolet itu. Huo Wu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tunggu, saat aku memintamu untuk mengaktifkan semangat bertarung, kau akan segera mengaktifkan semangat bertarung, jangan ragu-ragu. Bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi kali ini, Dong Zheng Yang berkata, saya pikir lima roh pertempuran sudah cukup. Dia menatap Huo Wu, matanya seolah mengatakan sesuatu. Huo Wu juga menatap Dong Zheng Yang dan bertanya, kamu sudah tahu arti semangat juangku. Aku menggunakan mata takdir untuk menemukanmu sejak lama. Dong Zheng Yang mendesah. Apa? Kamu sudah lama mengenal jiwa pertempuran Huo Wu. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap Dong Zheng Yang dengan curiga. Iya. Dong Zheng Yang mengangguk. Lalu mengapa kau tidak menceritakannya pada kami? Bukankah itu rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Orang gila itu curiga. Tentang hal ini. Dong Zheng Yang mengerang pelan, lalu menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya dengan rahasia surga. Aku selalu berpura-pura tidak tahu, karena aku tidak ingin Huo Wu memulai semangat bertarung ini. Apa artinya? Sekelompok orang sangat terkejut. Bagaimana kedengarannya kalau hal buruk akan terjadi setelah Huo Wu menyalakan semangat bertarungnya? Jangan katakan itu. Huo Wu berbicara dengan Dong Zheng Yang. Saya tidak akan mengatakannya. Ini seperti buku takdirku. Aku hanya tahu konsekuensi dari membuka buku takdir itu. Tidak perlu membuat semua orang khawatir tentang hal itu. Dong Zheng Yang berkata dalam hati. Terima kasih. Huo Wu tersenyum penuh rasa terima kasih, memandang binatang buas di sekitarnya, dan berkata, Namun, saya khawatir kelima roh petarung itu mungkin tidak dapat melepaskan diri dari pengepungan. Oke. Percaya saya. Dong Zheng Yang tersenyum. Karena ia memiliki mata takdir dan dapat melihat nasib masa depan, kata-katanya sangat meyakinkan. Mendengar itu, Huo Wu tidak banyak bicara, dan segera melambaikan tangannya, roulette di tangannya naik ke langit, dan cahaya ilahi berangsur-angsur muncul. Kakak Feng, tunggu sebentar. Dong Zheng Yang, jelaskan, apa yang akan terjadi jika semangat bertarung ini dinyalakan? Serigala bermata putih itu berteriak tergesa-gesa. Aku selalu merasakan rasa cemas dalam hatiku. Tidak ada apa-apa. Huo Wu menggelengkan kepalanya. Dentang. Roda roulette itu tiba-tiba berputar, seolah-olah waktu sedang bereinkarnasi, Rune misterius di atasnya juga memancarkan cahaya terang, seolah-olah semuanya telah dibangkitkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, roulette itu keluar dari penghalang dan naik tertiup angin. Namun dalam sekejap, roda roulette itu menjadi besar, dan Rune di atasnya juga bergerak-gerak seperti naga. Semangat perang macam apa ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dong Zheng Yang berkata, Roda akhir. Roda akhir. Qin Fei Yang terkejut. Mu Tianyang dan yang lainnya juga curiga. Tidak pernah mendengarnya. Buka semangat juangmu. Bukan jiwa pertempuran yang lain, tapi jiwa pertempuranmu yang terkuat. Huo Wu tiba-tiba berteriak. Qin Fei Yang, Putri Duyung, Lu Jiajin, Mu Tianyang, Mu Qing melambaikan tangan, dan lima roh petarung terkuat segera meraung keluar. Tepat pada saat lima roh pejuang terkuat muncul, roda akhir di langit memancarkan cahaya ilahi untuk terhubung dengan lima roh pejuang. Ikuti dengan saksama. Mata Tuhan Qin Fei Yang. Mata Mu Qing terbuka lebar. Mata kehampaan milik Lu Jiajin. Mata jahat Mu Tianyang. Mata kehidupan Putri Duyung. Lalu ia terbang tak terkendali menuju roda akhir. Roda akhir, seperti ketenarannya, selama ia ada, semuanya akan menjadi yang terbaik. Dong Zheng Yang berbisik. Ledakan. Suaranya tidak jatuh. Lima roh petarung terkuat tiba-tiba mendarat di lima lubang di roda pamungkas. Ajaib. Ketika lima roh petarung terkuat jatuh ke dalam lima lubang itu, mereka segera menyatu dengan roda akhir, berubah menjadi lima mata besar, dan memancarkan cahaya ilahi. Terakhir. Suara Huo Hu tidak terlalu keras, tetapi pada saat ini, suaranya jelas terdengar sampai ke telinga Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan bahkan lebih jelas lagi sampai kepikiran semua binatang buas di sekitarnya. Dentang. Terdengar suara ledakan keras. Roda penutup meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, membanjiri seluruh dunia. Buaya ganas dan naga hitam menjadi yang pertama menanggung beban dan kewalahan oleh kekuatan ilahi. Sebuah pemandangan yang mengejutkan Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul. Buaya ganas dan buaya hitam itu begitu kuat sehingga mereka hancur di tempat seperti semut kecil. Apa-apaan. Arwah buaya ganas dan jiau hitam melarikan diri, mata mereka penuh kengerian, lalu mereka berbalik dan mulai melarikan diri. Tapi itu tak berguna. Kekuatan Tuhan melonjak. Dengan teriakan itu, semangat mereka pun ikut musnah di tempat. Sangat kuat. Belum lagi buaya ganas dan naga hitam, bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya pun tercengang. Tidak pernah menyangka jiwa bertarung Huo Hu begitu mengerikan. 4655. Roda akhir itu bagaikan matahari yang bersinar terang, dengan kekuatan yang dahsyat, yang senantiasa bergerak maju ke segala arah. Bahkan buaya buas dan kalajengking hitam pun terbunuh dalam hitungan detik, belum lagi binatang buas di sekitar mereka. Ia mati berkeping-keping, berubah menjadi abu terbang, dan tidak ada darah tersisa, seolah-olah seseorang telah menguap. Tingkat kekuatan ini jauh melampaui imajinasi siapapun. Walaupun semua binatang buas ini tidak rasional saat ini, mereka tidak dapat menahan rasa takut dan berlari dengan panik. Serigala bermata putih, maju. Qin Fei Yang kembali sadar, menatap serigala bermata putih dan berteriak. Serigala bermata putih pun terjatuh dalam kerugian. Mustahil. Huo Wu saat ini, kulitnya bersinar dengan harta karun yang kabur, seperti seorang dewi yang datang ke dunia, membuat orang merasa tak terjangkau. Bahkan serigala bermata putih yang selalu sombong dan angku, tiba-tiba merasa tidak layak padanya di dalam hatinya. Pulih. Serigala bermata putih segera terbang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada buaya yang ganas, tidak ada kalajengking hitam, tidak ada gelombang besar yang dapat menimbulkan masalah, tetapi air tersebut hampir tidak dapat menahan tekanan air dan terus naik. Namun, apakah terus tenggelam, tidak diketahui. Karena semakin dalam, semakin besar tekanan airnya. Tetapi, jangan berpikir bahwa tekanan air yang mereka hadapi sekarang kecil. Jika tidak ada sumber tenaga untuk menghalangi tekanan air, mereka tetap tidak akan mampu keluar dari kesulitan tersebut. Bahkan, sekarang jika penghalang kekuatan sumber itu jebol, saya khawatir dalam hitungan menit ia akan hancur oleh air di sini. Mungkin ratusan nafas telah berlalu. Akhirnya, mereka bergegas keluar dari laut. Ratusan nafas adalah proses yang sangat panjang bagi mereka sekarang. Sama. Setelah ratusan kali tarikan nafas, mereka bergegas keluar dari laut, memperlihatkan seberapa dalam mereka telah tenggelam sebelumnya. Di bawah laut dalam, itu terlalu menakutkan. Dipukuli sampai mati, aku tidak mau mengalaminya untuk kedua kalinya. Li Feng bergumam. Tanpa kekuatan sumbernya, sekali tertelan ombak dan tercebur ke laut, miscaya nyawa akan melayang sembilan kali lipat. Meskipun mereka semua memiliki keinginan kuat dari surga. Ini. Ini adalah tempat yang benar-benar mengerikan di lautan bintang. Dibandingkan dengan bahaya yang ada di lautan bintang, bahaya yang ditimbulkan oleh binatang buas tidaklah seberapa. Binatang-binatang buas di laut, dengan munculnya roda akhir, semuanya lenyap. Pada saat ini, dalam jarak pandang, tidak ada jejak binatang buas. Kecuali gemuruh angin dan debur ombak, seluruh lautan menjadi sunyi-senyap. Cukup. Dong Zheng Yang menatap Huo Wu dan berkata, Tidak cukup. Karena roda akhir telah dibuka, maksimalkan daya mematikannya. Huo Wu menggelengkan kepalanya. Tangan Jade, melambai lembut. Roda akhir terus naik ke langit. Akhirnya. Seperti matahari, tergantung di langit malam yang gelap. Kemana pun cahaya itu sampai, entah itu binatang buas di laut atau binatang buas di bawah laut, semua dewa akan hancur. Itu benar. Ketika binatang buas ini melihat cahaya ini, mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka langsung menguap dari dunia. Gambaran seperti ini bagaikan cahaya suci yang memurnikan kejahatan antara langit dan bumi. Miliaran binatang buas sekejam ini. Satu jam penuh berlalu. Roda akhir-akhirnya meredup. Disertai bunyi klik, ia otomatis hancur. Engah. Huo Wu pun menyemburkan darah di tempat, tergeletak lemah di punggung serigala bermata putih. Kakak Huo Wu. Putri duyung itu berlari cepat, wajahnya penuh kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Huo Wu melambaikan tangannya dan perlahan bangkit. Ada senyum di wajah tuanya. Dia memandang semua orang dan berkata, Meskipun aku tidak tahu seberapa jauh roda akhir terpengaruh, kupikir dalam waktu setengah tahun, aku tidak akan bertemu dengan binatang jahat. Apa? Dalam waktu setengah tahun, kamu tidak akan bertemu dengan binatang buas lagi. Sekelompok orang tercengang dan mengamati laut di sekitarnya. Seberapa luas penyebaran ini? Sulit dibayangkan. Li Feng bertanya, kalau begitu binatang buas ini tidak akan dibangkitkan. Tidak akan. Roda akhir, mengakhiri segalanya. Bahkan sebab dan akibat, takdir, dapat diakhiri. Buatlah analogi yang paling sederhana. Jika itu kamu, bahkan jika kamu memisahkan roh terlebih dahulu, tetap berada di kerajaan Tuhan, tetap berada di alam basal, atau bahkan tetap berada di dakin, semuanya akan sama saja. Huo Wu tersenyum percaya diri. Sangat kuat. Sekelompok orang sangat terkejut. Memisahkan jiwa, tak berhasil. Ini lebih dari sekedar deskripsi kata, teror, ini hanyalah semacam teknik pembunuhan yang tak tertandingi. Dong Zheng Yang menghela nafas, kultivasi dirimu sendiri. Ini adalah luka yang tidak dapat disembuhkan. Apakah kultivasi berguna? Huo Wu mendesah diam-diam. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Dong Zheng Yang, dia duduk di punggung serigala bermata putih, menutup matanya dan bermeditasi. Putri Duyung memandang Dong Zheng Yang dan Huo Wu. Saya selalu merasa bahwa mereka berdua menyembunyikan sesuatu dari mereka. Tetapi karena mereka tidak mau bicara, tidak ada gunanya memaksa. Kemudian, dia membuka mata kehidupan, dan energi kehidupan menenggelamkan Huo Wu dalam sekejap. Serigala bermata putih itu merasa cemas, dan meraung, Dong Zheng Yang, Cepatlah dan katakan dengan jelas, berapa harga untuk memulai roda akhir. Saya tidak punya hak untuk mencampuri keputusannya. Jika kau ingin tahu, tunggu saja Huo Wu, dot dia akan memberitahumu sendiri. Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mencari pemukulan? Serigala bermata putih itu sangat marah. Jangan terlalu khawatir. Untuk saat ini, nyawanya tidak akan terancam. Selagi tidak ada binatang buas di jalan, cepatlah. Bagaimanapun, dia sekarang berusaha keras untuk mendapatkan kedamaian ini, tetapi dia tidak bisa mengecewakannya. Kata Dong Zheng Yang. Kamu kejam. Kamu tunggu saja, kakak. Mari kita lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Sambil mendengus dingin, serigala bermata putih itu melesat dengan kecepatan penuh, membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang, dan menyapu ke arah laut di depan. Kelompok Qin Fei Yang tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Tetapi mereka sudah mengingat masalah ini di hati mereka dan selalu memperhatikan Huo Wu. Ini peduli. Jika terjadi kecelakaan mendadak di Huo Wu, mereka juga akan dapat merespons tepat waktu. Setelah Fajar menyingsing, aku juga ingin terus menyerap kekuatan jahat. Orang gila itu menatap Huo Wu yang lemah, tangannya terkepal erat. Lain kali. Lain kali Anda menghadapi bahaya, Anda tidak boleh membiarkan seorang wanita maju dengan terburu-buru. Ini bukan masalah harga diri. Kalau Huo Wu memulai roda akhir, tidak ada gejala sisa, dia sangat senang untuk beristirahat. Tapi sekarang, menurut dialog antara Dong Zeng Yang dan Huo Wu, tidak hanya ada gejala sisa, tetapi gejala sisa ini umumnya tidak buruk. Sama seperti buku takdir Dong Zeng Yang. Sejak melihat Dong Zeng Yang membuka kitab takdir untuk pertama kalinya di lembah 10.000 iblis, mereka tidak berharap bahwa Dong Zeng Yang akan memulai teknik pembunuhan ini lagi di masa mendatang. Mereka juga tidak tahu akibat dari dibukanya kitab takdir. Sebenarnya mereka juga mengerti dalam hati mereka. Baik Dong Zeng Yang maupun Huo Wu menyimpan rahasia ini dalam hati mereka karena mereka tidak ingin orang lain khawatir. Dong Tua. Jangan bicara tentang akibat lanjutannya, kami tidak memaksakan. Tetapi, haruskah kau memberitahu kami tentang situasi di Well of N? Mu Tianyang menatap Dong Zeng Yang dengan keraguan di wajahnya. Mengapa roda akhir perlu memadukan semangat juang mereka yang terkuat? Dan mengapa Huo Wu Hui berkata bahwa tanpa jiwa pertempuran terkuat mereka, roda akhir adalah jiwa pertempuran yang tidak berguna? Dong Zeng Yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang, Mo Zu, Mu Qing, dan Mu Tianyang, lalu bertanya, apakah kalian ingat apa yang aku katakan saat aku berada di Dakin? Apa yang sedang kamu bicarakan? Beberapa orang curiga. Saya katakan bahwa akan ada malapetaka di masa depan, dan jiwa dari sepuluh perang sangat diperlukan. Kata Dong Zeng Yang. Iya. Dengan mengatakan itu, Qin Fei Yang teringat beberapa orang. Kembali ke Dakin, Qin Fei Yang membuka pintu kelahiran kembali dan membangkitkan alam Xuan Wu dan makhluk-makhluk Dakin. Alasan mengapa Qin Yuan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Mu Tian Yang, leluhur iblis, dan Mu Qing justru karena pernyataan Dong Zeng Yang. Awalnya aku berencana untuk memberitahumu saat malapetaka ini terjadi, tetapi sekarang setelah semangat bertarung Huo Hu terungkap, maka aku akan memberitahumu secara langsung. Dong Zeng Yang tersenyum sedikit. Tidak hanya Qin Fei Yang, tetapi Putri Du Yong dan yang lainnya juga menjadi tenang dan mendengarkan dengan penuh hormat. Sepuluh jiwa pertempuran kami disebut sebagai jiwa pertempuran terkuat di dunia, bukan karena kemampuan mereka sendiri, tetapi karena mereka dapat bergabung. Kata Dong Zeng Yang. Sama saja seperti sebelumnya. Mu Qing bertanya. Kanan. Sepuluh jiwa perang, masing-masing memiliki kekuatan melawan langit. Dan setelah sepuluh jiwa pertempuran bergabung, itu bahkan lebih mengerikan. Sebelumnya, kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Hanya dengan menggabungkan lima jiwa perang besar saja dapat menghasilkan kekuatan mematikan yang mengerikan. Jika sepuluh jiwa perang besar digabungkan, saya khawatir dunia ini pun dapat hancur. Dong Zeng Yang tersenyum percaya diri. Tidak ada sanggahan. Karena ini adalah fakta di depan kita. Tetapi, jiwa dari sepuluh perang besar harus memiliki penghubung jika mereka ingin menyatu. Penghubung ini adalah jiwa pertempuran Huo Wu, roda akhir. Saya yakin Anda juga telah memperhatikan bahwa ada sepuluh lubang kecil yang tersebar di roda ujung. Sepuluh lubang kecil ini setara dengan wadah sepuluh jiwa pertempuran. Dong Zeng Yang menjelaskan. Jadi begitu. Tiba-tiba Mu Qing bertanya, jika tidak ada roda akhir, apakah sepuluh jiwa agung akan gagal menyatu? Kanan. Dengan kata lain, roda akhir itu setara dengan papan catur, dan sepuluh roh pertempuranmu adalah sepuluh buah catur. Selama bidak catur jatuh di papan, permainan akan dimulai. Kebenaran adalah kebenaran. Tetapi ada batas durasi roda akhir. Setengah jam. Begitu setengah jam berlalu, roda akhir akan runtuh dengan sendirinya. Kata Dong Zeng Yang. Sekarang semua orang akhirnya mengerti masa lalu. Tidak menyangka, sepuluh jiwa pertempuran juga memiliki efek ini. Yang lebih tak terduga lagi, Huo Wu adalah inti mereka. Mengatakan bahwa Huo Wu adalah inti mereka sama sekali tidak salah. Karena, mereka perlu mengandalkan roda akhir Huo Wu. Roda akhir dapat meningkatkan daya mematikan sepuluh jiwa agungmu, tetapi juga dapat mengekang semangat bertarungmu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa jiwa bertarungnya dapat menahan mata dewa Anda. Dong Zeng Yang memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk. Bagaimana cara menahannya? Mu Tian Yang penasaran. Ketika roda akhir tidak menyatukan jiwa pertempuran kalian, meskipun tampaknya tidak memiliki daya mematikan, ia memiliki kemampuan lain, yaitu kemampuan untuk menyegel jiwa pertempuran kalian. Tentu. Termasuk juga mata takdirku. Mu Tian Yang tersenyum. Mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihat Huo Wu, merasa sangat malu. Ini sungguh tidak terduga. 4.656 Dong Zeng Yang melirik Huo Wu, menggelengkan kepalanya dan mendesah, meskipun penyatuan roda akhir dan jiwa dari sepuluh perang besar memiliki kekuatan melawan langit, aku benar-benar tidak menginginkan hari penyatuan. Apa yang akan terjadi setelah fusi? Tanya Serigala bermata putih. Dong Zeng Yang merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, jika hari itu tiba, kamu akan tahu. Amarah Serigala bermata putih itu sirna begitu saja, lalu menyerbu lagi. Jika bukan karena dia berada di laut bintang, dia pasti akan langsung melawan Dong Zeng Yang. Waktu berlalu dengan tenang. Akhirnya, Cakrawala mulai memutih. Bintang-bintang di langit berangsur-angsur muncul, bersinar dengan bintang-bintang yang terang. Angin kencang pun berangsur-angsur menghilang. Laut yang mendidih perlahan kembali tenang. Malam kedua, akhirnya selamat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan penghalang kekuatan asli pun menghilang, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara segar dengan gugup. Saya juga ingin mulai menyerap kekuatan jahat. Kau baik-baik saja, jangan ganggu aku. Orang gila itu berjalan di belakang pantat Serigala bermata putih, tubuh asli segala kejahatan menyala, hembusan angin menderu, dan kekuatan jahat yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitarnya. Sungguh, alam rahasia itu sendiri memiliki kekuatan jahat yang sangat menakutkan. Karena sekarang, tidak ada binatang buas di laut. Jika alam rahasia itu sendiri tidak memiliki kekuatan jahat, maka orang gila tidak dapat menyerapnya sekarang. Seberapa jauh pulau Kixing? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Lu Ji Ajin dan bertanya. Lu Ji Ajin berpikir sejenak dan berkata, dengan kecepatan kita, itu akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Masih lama lagi, lebih dari setengah tahun. Jangan biarkan itu berlalu, mari kita gabungkan warisan mendalam pamungkas yang belum digabungkan terlebih dahulu. Qin Fei Yang memandang semua orang dan berkata, semua orang menganggup dan mengambil warisan satu demi satu. Ada pewarisan prinsip hakiki hukum waktu, pewarisan prinsip hakiki hukum kehancuran, dan seterusnya. Karena masyarakat di sini belum menguasai semua makna hakiki. Termasuk penguasa negara, Raja Dewa, tertinggi, Ji Tianjun. Sekarang sudah benar-benar sepi. Saya merasa agak tidak nyaman. Longchen mengamati laut yang tenang di bawah, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sungguh. Perbedaannya terlalu besar. Qin Fei Yang dan Lu Ji Ajin menganggup. Namun kedamaian ini diperoleh Wu Wu dengan harga yang mahal, jadi Anda harus menghargainya. Berkedip. Malam ketiga tiba. Dalam sepuluh hari terakhir, mereka benar-benar belum melihat binatang buas. Bahkan ketika malam ketiga tiba, tidak ada binatang yang terlihat. Rasanya. Benar-benar didorong menuju kepunahan. Tanpa gangguan binatang buas, tentu saja perjalanan berjalan lancar. Memu Kau. Dua bulan berlalu. Siang hari itu, sebuah pulau terlihat oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jauh sekali. Mereka samar-samar merasakan adanya kekuatan yang mendominasi. Dengan kata lain. Ada senjata ajaib yang mendominasi pulau itu. Hal ini membuat sekelompok orang senang. Karena mereka telah berada di alam rahasia begitu lama, ini adalah benda suci pertama yang mereka temui, dan mereka penuh dengan harapan. Senjata suci yang mendominasi seperti apa yang akan mereka dapatkan. Bagaimanapun, Anda tidak bisa lebih rendah dari yang unggul untuk mendominasi senjata ajaib. Merebut pulau itu, sekelompok orang memasuki pulau itu satu demi satu. Pulau itu sangat besar. Ada banyak batu dan kelihatannya sangat sepi. Tetapi dapat dilihat dengan jelas bahwa ada banyak jejak kaki di pulau itu. Jejak kaki ini tidak hanya padat, tetapi juga besar. Bahkan beberapa jejak kaki berdiameter hingga seratus kaki. Dapatkah dibayangkan seberapa besar ukuran binatang yang meninggalkan jejak kaki ini? Kalau saja binatang buas ini tidak terbunuh oleh roda akhir, sekarang memasuki pulau ini, seratus persen akan menghadapi pertempuran sengit lainnya. Suara mendesing. Sementara semua orang mengamati pulau itu, mata serigala bermata putih itu berbalik dan melesat ke arah tengah pulau. Karena nafas yang mendominasi kekuatan ilahi berasal dari pusat pulau. Orang ini, Huo Wu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Setelah dua bulan berkultivasi, kulit Huo Wu telah pulih. Tidak ada perbedaan sama sekali dari sebelumnya. Tetapi, mereka semua yakin dalam hati bahwa melihat tidak sesederhana apa yang mereka lihat di permukaan. Tetapi, mereka bahkan tidak bertanya. Anda bahkan harus lupa bahwa Huo Wu membuka roda akhir. Karena, ini adalah penghormatan terbesar terhadap privasi Huo Wu. Suara mendesing. Sekelompok orang segera mengikuti. Segera. Sebuah danau muncul di depan. Tetapi air di danau itu sebenarnya berwarna merah darah, dengan atmosfer berdarah. Penguasa kekuatan dewa datang dari bawah danau ini. Siapa yang akan turun? Serigala bermata putih memandang Kinfei yang dan yang lainnya. Tidakkah kau bergegas ke depan? Kamu harus turun. Para setan menatapnya sambil bercanda. Sudut mulut serigala bermata putih itu berkedut. Apakah hantu itu tahu bahwa akan ada danau aneh di sini? Kalau di luar, betapapun berbahayanya tempat itu, dia tidak takut. Namun secara rahasia. Dia benar-benar tidak berani bersikap terlalu lancang. Terutama, sepertinya ada beberapa bahaya tersembunyi di sini. Jika kamu tidak turun, jangan ambil lagi nanti. Para setan tertawa. Distrik ini mengatur senjata ajaib. Apakah kakak akan melihatnya? Serigala bermata putih itu memandang dengan pandangan meremehkan, dan sorot matanya tajam, tampak gelisah. Orang gila itu mengamati permukaan danau, mengerutkan kening dan berkata, kekuatan jahat di dalamnya sangat besar, atau haruskah aku menyerap kekuatan jahat di dalamnya terlebih dahulu, lalu turun dan melihat lebih dekat. Bisa. Setan hati dan serigala bermata putih menganggup pada saat yang sama. Orang gila itu segera berjalan ke danau, dan saat tubuh asli semua kejahatan terbuka, bercak darah tiba-tiba mengalir keluar dari danau. Ini kekuatan jahat. Sangat murni. Dia telah menyerap selama dua bulan terakhir. Anda bertanya, berapa banyak kekuatan jahat yang terkumpul di tubuhnya sekarang? Mu Tianyang menatap orang gila itu dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu berkata, Tapi aku yakin, jumlahnya pasti tidak kurang dari lembah 10 ribu iblis. Kamu yakin? Pada awal lembah 10 ribu iblis, kekuatan jahat yang diserapnya sudah cukup untuk menghancurkan ratusan ribu asal Dong Yuexian. Mu Tianyang tidak dapat mempercayainya. Sejujurnya, kehancuran pedang segala kejahatan adalah yang paling mengejutkan. Tak seorang pun menyangka angkanya bisa dinaikkan ke tingkat ini. Bagaimana aku berani yakin? Hal ini, kamu harus menanyakannya pada kakak senior, klien. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tetapi yang pasti, setelah dua bulan penyerapan terus-menerus, sekarang pasti sudah banyak. Tetapi, level ini tentu saja jauh dari cukup. Lagi pula, saat itu bahkan kerajaan Tuhan mendominasi pasangan itu, tetapi mereka gagal masuk ke Pulau Bintang Tujuh. Dan kedua kalinya, Kaisar dan istrinya memasuki alam rahasia, dan mereka harus bersiap sepenuhnya terlebih dahulu. Namun meski begitu, mereka juga gagal menerobos masuk ke Pulau Seven Star, yang cukup menunjukkan betapa mengerikannya badai di luar Pulau Seven Star. Jadi, orang gila harus terus menyerap kekuatan jahat. Semakin banyak semakin baik. Waktu berlalu dengan tenang. Melihat malam semakin dekat. Namun kekuatan jahat di danau itu belum terserap. Apa yang terjadi? Bukan hanya Qin Fei yang dan yang lainnya, bahkan orang gila pun terkejut. Sudah seharian penuh, masih ada kekuatan jahat. Bagaimana mungkin danau sekecil itu bisa menampung kekuatan jahat sebesar itu? Wah! Malam pun tiba. Badai itu pun muncul lagi. Di pulau itu, tiba-tiba pasir dan batu beterbangan. Qin Fei yang dan yang lainnya menoleh dan melirik pulau yang telah diselimuti kegelapan, dan firasat buruk muncul dalam hati mereka. Mengapa aku tidak turun dan melihatnya? Orang gila itu mengerutkan kening. Bisa. Namun serigala bermata putih pun melakukannya. Karena kalian berdua tidak takut pada kekuatan jahat. Jika ada bahaya pada saat itu, kalian bisa saling menjaga. Anda juga harus membawa kekuatan asal. Qin Fei yang mengangguk. Lebih dari 10 ribu sumber tenaga muncul. Fakta membuktikan bahwa danau ini tidak sederhana. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Mari kita bawa kekuatan 5 ribu sumber, dan kau akan menyimpan sisanya untuk melawan angin dan ombak. Orang gila itu mengambil kekuatan 5 ribu sumber dan saling menatap dengan serigala bermata putih. Keduanya langsung melompat ke danau, memercikkan gelombang darah. Qin Fei yang menatap danau. Masih ada lebih dari 10 ribu sumber yang tersisa. Saat saya hendak meninggalkan gurun tandus itu, masih ada 19 ribu jalan tersisa. Nanti. Terjadi badai hitam lagi, yang menyebabkan mereka kehilangan ratusan orang lagi. Jadi sekarang, mereka masih memiliki lebih dari 18 ribu. Orang gila itu mengambil 5 ribu dao, jadi ada lebih dari 13 ribu dao di depan mereka. Dengan lambayan tangan Longchen, kekuatan lebih dari 3 ribu sumber ini segera berubah menjadi pesona, menyelimuti semua orang di dalamnya, dan memblokir angin dan ombak yang menyapu. Mengapa saya punya firasat cemas? Setan itu merasakan kelopak matanya berdetak terus-menerus. Menguleni tak ada gunanya. Mu Qing menatap Dong Zeng Yang dengan jengkel dan berkata, Dong tua, kamu banyak bicara, jangan diam saja. Apa yang bisa aku katakan? Saya sudah mencobanya sejak lama. Di alam rahasia, mata takdir tidak memiliki pengaruh apapun. Menurutku, aku tidak seharusnya datang ke alam rahasia untuk ikut bersenang-senang. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mu Qing memutar matanya. Waktu berlalu dengan tenang. Dano itu tidak merespons. Apa yang mereka lakukan? Ratusan minat telah berlalu. Dasar danau, tidak mungkin sedalam ini. Kecemasan batin mereka menjadi lebih kuat. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah bergetar. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera melihat ke tanah. Apa yang terjadi? Awalnya mereka mengira hal itu disebabkan oleh terlalu banyak angin dan ombak yang menghantam pulau itu, tetapi lama-kelamaan mereka menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Getaran ini berasal dari pusat bumi. Mungkinkah sekelompok orang dengan cepat melihat ke arah danau? Wow! Di permukaan danau, gelombang tiba-tiba muncul. Aura yang mengerikan diikuti dengan suara gemuruh. Momentum ini penuh dengan darah, keganasan, dan dingin, bagaikan iblis dari jurang raka. Ada makhluk hidup. Setan itu menggenggam rat tangannya. Karena yang menguasai aura ini bukanlah orang gila apalagi serigala bermata putih. Ini menandakan bahwa, di bawah danau, ada makhluk hidup. Mungkin seekor binatang buas, atau mungkin makhluk lainnya. Roda akhir dapat memusnahkan semua makhluk hidup, tidak mungkin masih ada makhluk hidup. Huo Wu menggelengkan kepalanya. Bukan makhluk hidup, apakah itu benda mati? Dong Kin terkejut. Mati. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut. Di alam rahasia, memang benar bahwa segala sesuatunya dapat ada. Mati. Lu Jiajin bergumam sambil mengerutkan kening, tetapi tidak ada catatan tentang hal-hal seperti itu di buku Petunjuk Kaisar. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa pemahaman pasangan Kaisar dan pasangan penguasa kerajaan surgawi tentang lautan bintang, yaitu puncak gunung es. Jadi mereka mungkin tidak melihatnya. Jalan mutianyang. Ya. Seperti monster pasir kuning, monster pasir emas, tidak ada catatan dalam tulisan tangan. Setan itu mengangguk. Sejak mereka memasuki alam rahasia hingga saat ini, apapun yang mereka lihat atau alami, tidak banyak catatan tentang mereka. Jadi, informasi yang tercatat pada naskah saat ini hanya dapat digunakan sebagai referensi. Itu belum tentu merupakan benda mati. Mungkin itu aura yang mendominasi para dewa. Long Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata. Kuasai senjata ajaib. Begitu ucapan ini keluar, sekumpulan orang langsung terangkat semangatnya, dan mata mereka berbinar. Jika ini benar-benar aura untuk mendominasi senjata sihir, maka level senjata sihir yang mendominasi ini tentu tidak rendah. Karena dari momentum yang kuat ini, dapat terlihat. 4.657 Suara mendesing. Tiba-tiba, serigala bermata putih membawa orang gila itu dan menyapu keluar danau, menimbulkan gelombang. Ada sedikit kegembiraan di antara ekspresi mereka berdua. Besiaplah untuk bertarung. Orang gila itu melompat turun dan mendarat di samping Qin Fei Yang dan yang lainnya, kata Jie Jie sambil tersenyum. Bagaimana? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Benar-benar tampaknya bertemu dengan bayi yang luar biasa. Kamu akan segera tahu. Serigala bermata putih itu pun berubah kembali menjadi wujud manusia dan jatuh di samping orang gila itu, matanya bersinar terang. Wow. Momen berikutnya. Bersamaan dengan gelombang darah yang mengalir deras, sebuah kerangka muncul di depan mata semua orang. Itu benar. Ini adalah kerangka. Tulang-tulangnya setinggi seratus kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna putih, dengan gumpalan darah yang bersinar. Tengkoraknya sama dengan kepala manusia. Tidak ada perbedaan antara anggota tubuh dan tulang. Itu seperti kerangka manusia yang diperbesar. Di rongga matanya, ada dua gugusan api berwarna merah darah, memancarkan kekuatan jahat yang mengerikan. Tulang sebesar itu. Saat masih hidup, monster apakah itu? Semua orang tercengang. Walaupun tulangnya mirip dengan manusia, tidak mungkin manusia memiliki tulang sebesar itu. Bai Zhang seperti gunung besar. Jika Anda benar-benar ingin mengklasifikasikannya, ia juga harus dikatakan sebagai raksasa. Qin Fei Yang bertanya, sepupu, apakah ada catatan tentang makhluk semacam ini dalam naskah? Tidak. Lu Jia Jin menggelengkan kepalanya. Ini adalah hal yang baru. Qin Fei Yang mengerutu. Kerangka raksasa itu melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dua gugusan api di rongga mata itu persis seperti matanya. Ledakan. Tiba-tiba, ia mengangkat lengannya dan menepuk Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan telapak tangannya. Si orang gila dan serigala bermata putih buru-buru masuk ke penghalang. Cakar tulang itu terjatuh. Pesona yang dipadatkan oleh kekuatan sumber bergetar tiba-tiba. Kekuatan ini. Sekelompok orang tercengang. Benar-benar dapat mengguncang pesona. Seberapa kuat orang ini? Bang-bang-bang. Kerangka raksasa itu, seolah tidak bijaksana, terus-menerus membombardir pesona itu. Penghalang itu bergetar, berangsur-angsur berputar dan berputar. Tiba-tiba. Sumber kekuatan, saat kerangka raksasa itu jatuh karena pukulan, ia hancur di tempat. Apa? Warna kulit semua orang berubah drastis. Itu benar-benar menghancurkan sumber tenaga. Dengan kata lain. Kekuatan kerangka raksasa ini pada dasarnya sebanding dengan mematikannya badai hitam. Sulit untuk dibayangkan. Bagaimana kalau mereka dipukul? Tidak bisa berdiri di sini dan dipukuli, cepat selesaikan. Di bawah sana, masih ada benda suci yang tersembunyi. Serigala bermata putih mendesak. Jimat. Hati semua orang bergetar. Tentu saja tidak mudah menjadikan makhluk yang disebut Serigala bermata putih ini sebagai fetis. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan penghalang itu langsung runtuh. Kekuatan lebih dari 13 ribu asal segera mengembun menjadi pedang panjang, yang mekar dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Ikuti dengan saksama. Dia meraih pedang panjang itu dan menebas kerangka raksasa itu. Kerangka raksasa itu tidak lolos. Tinjubai Shenzhen menghadapi pedang panjang. Dentang. Saat keduanya bertemu, mereka bertabrakan dengan percikan api yang menyilaukan. Dengan sekali klik, lengan kerangka raksasa itu hancur. Mengaum. Setelah lengannya hancur, kerangka raksasa itu mengeluarkan raungan seperti hantu. Apakah masih bisa merasakan sakit? Li Feng terkejut. Tidak tahu. Bagaimanapun, orang ini sangat kuat. Kami berada di bawah, terpengaruh oleh tekanan air, dan tidak mampu melawannya. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Ada tekanan air juga di bawah ini. Semua orang terkejut. Memiliki. Mungkin karena kekuatan jahat. Tekanan air di bawah sana bahkan lebih mengerikan daripada tekanan air di lautan dalam. Serigala bermata putih itu mengangguk. Kalau bukan karena kekuatan 5 ribu sumber, dia dan orang gila itu mungkin belum bisa muncul. Wow. Tiba-tiba. Energi darah menyembur keluar dari rongga mata kerangka raksasa itu, seperti gelombang darah, menenggelamkan kelompok Qin Fei Yang. Mereka segera merasakan suatu kekuatan jahat yang mengerikan tengah merasuki tubuh mereka. Mereka bukan saja menggerogoti tubuh dan hukum mereka, mereka juga menyerbu jiwa lautan pengetahuan, dan di momen usaha itu, mereka merasakan bahaya yang mematikan. Kekuatan jahat ini, lebih mengerikan dari lembah 10 ribu iblis, aku tidak tahu berapa kali. Sekelompok orang terkejut. Kekuatan jahat lembah 10 ribu iblis, kekuatan kehendak surgawi ini, juga dapat bertahan untuk sementara waktu. Tetapi, kekuatan jahat muncul dari mata kerangka raksasa ini, mereka merasa bahwa mereka hanya bisa bertahan paling lama 10 napas saja. Seberapa besar kesenjangan ini? Mata orang gila itu tenggelam, dan dia tidak menyangka bahwa kerangka raksasa ini dapat melepaskan kekuatan jahat yang begitu mencengangkan, yang bahkan lebih besar darinya, sumber segala kejahatan. Tampaknya sumber kekuatan jahat di danau itu adalah kerangka ini. Tetapi, baginya, ini juga setara dengan sebuah kesempatan. Tubuh asli segala kejahatan telah terbuka. Semua kekuatan jahat menyerbu ke dalam tubuhnya dengan panik. Sungguh kekuatan jahat yang murni. Pada saat ini orang gila itu seperti sedang meminum obat kuat yang sangat kuat, mukanya merah dan penuh tenaga. Bagaimana saya merasa bahwa itu adalah akar dari segala kejahatan? Sudut mulut serigala bermata putih itu berkedut. Kata-kata itu sangat mengejutkan orang gila itu. Ia menyatu dengan sumber segala kejahatan dan menjelma menjadi tubuh sejati segala kejahatan, namun kekuatan jahat dalam tubuh itu tidak sebaik kerangka. Lalu sekarang, akankah kita membunuh atau tidak? Qin Fei yang bertanya. Tentu saja membunuh. Bunuh dia, supaya aku bisa menyerap kekuatan jahat di matanya dengan lebih baik. Si gila itu tersenyum. Namun, suaranya tidak turun. Di mata kerangka raksasa itu, sepotong kekuatan jahat muncul. Tapi kali ini, kekuatan jahat ini tidak menyerbu ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya, tetapi menyerbu ke arah lengan yang hancur. Ikuti dengan saksama. Sebuah pemandangan menakjubkan muncul. Lengan yang hancur karena kekuatan sumber aslinya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini. Sekelompok orang tampak tercengang. Apakah ada operasi seperti itu? Dalam kasus ini, kekuatan jahat di rongga mata tengkorak raksasa harus dihancurkan terlebih dahulu. Karena jika tidak dihancurkan, ia akan selalu terlahir kembali. Itu tidak dapat dibunuh sama sekali. Coba dulu. Orang gila juga mengerti hal ini. Namun kekuatan jahat ini terlalu menggoda baginya, dan dia tidak ingin menyianyikannya begitu saja. Bagus. Qin Fei yang mengangguk. Pedang panjang itu, yang memancarkan aura penghancur dunia, tiba-tiba melonjak ke atas dan menebas kepala kerangka raksasa itu. Dengan suara keras, kepala kerangka raksasa itu hancur di tempat. Qin Fei yang memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar lagi, menghancurkan tubuh kerangka raksasa itu dengan pedang. Kali ini, hanya dua gugusan api berwarna merah darah yang tersisa di kehampaan. Mata orang gila itu berbinar, lalu dia melesat maju dengan satu langkah sambil mencengkram dua gugusan api di tangannya. Pikiran sucinya bergulir keluar dan mengalir ke dalamnya. Apa? Sebuah teriakan. Orang gila itu memegang kepalanya di tempat, wajahnya penuh kesakitan. Dia berpikir. Kedua api ini, seperti kristalisasi energi monster pasir kuning dan monster pasir, memiliki kesadaran di dalamnya. Hapus saja kesadaran ini, kerangka raksasa itu tidak akan terlahir kembali. Dan faktanya pun terbukti. Di dalam kedua nyala api itu, memang ada kesadaran. Tetapi, sebelum dia menghapus kesadaran ini, kesadaran inilah yang pertama kali menyerang kesadaran keilahiannya. Pikiran sucinya, kehendak surgawi yang dahsyat, benar-benar hancur oleh kesadaran ini dalam sekejap. Lebih dari, kesadaran ini langsung menyerang rohnya setelah menghancurkan pikiran spiritualnya. Itulah sebabnya orang gila itu berteriak. Untuk sesaat, jiwanya terpukul keras, hampir terkoyak. Apa yang terjadi? Qin Fei Yang dan yang lainnya tampak curiga. Orang gila itu buru-buru melepaskan kedua api itu, dan berteriak dengan marah. Ada kesadaran di dalamnya, tetapi sangat kuat dan agresif. Apa? Semua orang terkejut, dan mereka pun melepaskan pikiran spiritualnya, bergegas menuju kedua api itu. Tidak. Orang gila itu berteriak. Tapi sudah terlambat. Semangat sekelompok orang melonjak. Hasilnya sama seperti orang gila, Shen Yansha dihancurkan oleh kesadaran dalam dua gugusan api. Ikuti dengan saksama. Mereka merasakan serangan mental yang tak terlihat, meraung seperti gelombang kemarahan, dan mereka semua menderita luka berat, dan wajah mereka menjadi pucat. Sakitnya luar biasa, bahkan Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggeram pelan. Sangat kuat. Saya khawatir kita tidak dapat menghancurkan kesadaran ini jika kita bekerja sama. Setelah melambat, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kesadaran kerangka bisa begitu kuat? Ketika mereka melihat kedua gugusan api itu lagi, mereka menemukan bahwa kerangka raksasa itu telah terlahir kembali, seperti dewa dan iblis, berdiri di danau, tanpa jejak rusakan apapun. Benar saja, hanya dengan menghancurkan kedua kelompok kekuatan jahat ini, masalah ini dapat dipecahkan sepenuhnya. Qin Fei yang berbisik. Kalau begitu hancurkan. Bagaimanapun, alam rahasia tidak kekurangan kekuatan jahat. Kata Long Chen. Tidak. Tidaklah berlebihan untuk menyerap kekuatan jahatnya. Satu hari setara dengan sepuluh hari sebelumnya. Orang gila itu segera berhenti. Begitu banyak. Long Chen terkejut. Maka kerangka raksasa ini tidak dapat dihancurkan secara langsung. Sekarang, tidak peduli apapun, itu tidak sepenting kekuatan jahat. Karena untuk memasuki Pulau Bintang Tujuh, semuanya bergantung pada pedang orang gila segala kejahatan. Dan pedang segala kejahatan, jika tidak didukung oleh kekuatan jahat yang besar, maka tidak akan ada pengaruhnya. Jika Anda dapat mengendalikannya dan menjaganya di sisi Anda, itu akan sempurna. Li Feng menggerutu. Sudut mulut Long Chen dan Qin Fei yang berkedut. Kontrol. Hanya satu kesadaran saja yang dapat melukai mereka semua, bagaimana ini dapat dikendalikan. Karena pengendalian berarti mengendalikan kesadaran ini. Kesadaran ini begitu kuat, jika mereka memaksakan diri mengendalikannya, mereka pasti akan menderita serangan balik yang dahsyat. Bahkan, bisa dibunuh di tempat. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa menjebaknya. Biarkan orang gila menyerapnya. Kata Lu Jia Jin. Ya, semua orang mengangguk. Walaupun ini akan kehilangan sebagian kekuatan aslinya, selama orang gila itu dapat menyerap cukup banyak kekuatan jahat, ini akan sepadan. Langsung, Qin Fei yang melambaikan tangannya. Kekuatan lebih dari 13 ribu asal segera berubah menjadi rantai besi, disertai suara gemerincing, mengikat lengan kerangka raksasa itu. Mengaum. Kerangka raksasa itu berjuang dengan sekuat tenaga, yang menyebabkan rantai berdesir terus-menerus. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah rantai besi yang dipadatkan oleh kekuatan asal. Itu harus tidak mungkin untuk dipecahkan. Ikuti dengan saksama. Di bawah kendali Qin Fei yang, rantai besi itu bagaikan ular panjang yang lentur, melilit kerangka raksasa lingkaran demi lingkaran. Segera. Kerangka raksasa itu seperti zonzi, diikat sampai mati. Mengaum. Ia terus meraung, berjuang mati-matian, meraungkan kekuatan tak terlihat. Setelah 10 nafas. Klik. Sumber tenaga lainnya hancur. Hal ini membuat serigala bermata putih merasa buruk. Kekuatan sumber aslinya sudah sangat kecil, dan hilangnya satu bagian bagai pisau yang menusuknya. 4658. Lu Jiajin menatap serigala bermata putih itu dan tak dapat menahan tawa, lalu menatap Qin Fei yang dan yang lainnya, dan berkata, haruskah kita mundur sedikit dan membiarkan dia menggunakan kekuatannya. Seharusnya begini. Serigala bermata putih itu meraung, lalu segera menyeret sekelompok orang dan berlari ke samping. Karena orang gila itu sudah dipecat sepenuhnya, mereka kemungkinan besar akan tersapu bersih. Ledakan. Ketika sekelompok orang itu menjauh, orang gila itu tersenyum, dan serangkaian badai dahsyat tiba-tiba berpusat padanya dan meraung ke segala arah. Inilah tempat dengan kekuatan penuh. Kalau ia digantikan oleh orang yang tidak sesuai dengan kehendak langit, ia akan musnah dalam sekejap, sekalipun ia menguasai makna hakiki dari lima hukum yang paling kuat. Inilah kekuatan Qin Fei yang dan yang lainnya sekarang. Belum lagi para pembangkit tenaga listrik alam dominasi umum, bahkan para pembangkit tenaga listrik kehendak surgawi umum, di hadapan mereka, mereka hanyalah seekor semut. Dentang. Tepat ketika semua orang mengira tidak akan ada perubahan lagi, sebilah pisau panjang berwarna merah darah, disertai dengan ujung yang tajam, memicu gelombang besar dan menyapu keluar danau. Kuasai kekuatan dewa, bergulinglah kemana-mana. Itu saja. Mata serigala bermata putih itu bersinar hijau. Qin Fei yang dan yang lainnya juga menonton. Pisau panjang berwarna darah ini panjangnya satu meter dan memiliki telapak yang lebar. Yang lebih menakutkan adalah roh jahatnya. Roh jahat ini bahkan lebih menakutkan daripada roh jahat setan darah dan orang gila. Seberapa hebat tingkat dalang ini? Napasnya begitu kuat. Pupil mata Long Chen mengecil. Serigala bermata putih Jie berkata sambil tersenyum, menurut kesimpulan antara aku dan orang gila kecil itu, ini seharusnya menjadi senjata sihir dominasi tingkat tertinggi. Apa? Tingkat tertinggi mendominasi senjata ajaib? Rao adalah mentalitas Long Chen, dan tidak dapat menahan sedikitpun keinginan yang muncul pada saat ini. Sepuluh senjata sihir dominan tingkat rendah setara dengan satu senjata sihir dominan tingkat menengah. Seratus bawahan mendominasi senjata magis, yang setara dengan seorang atasan mendominasi senjata magis. Di atas yang unggul mendominasi para dewa, ada tingkatan puncak, legendaris, dan tertinggi. Artinya, kekuatan penghancur dari senjata sihir dominasi tingkat tertinggi setara dengan seratus ribu senjata sihir dominasi tingkat rendah. Apa konsep ini? Pada dasarnya, tanpa sarana tiga ribu inkarnasi dan tubuh nyata raja iblis, tidak satupun dari mereka yang dapat menjadi lawan dari dominasi senjata ilahi tingkat tertinggi. Tidak, seharusnya mengatakan. Sekalipun ada tiga ribu inkarnasi dan tubuh asli raja iblis, itu harus dipadukan dengan keinginan surga agar dapat bersaing dengan para guru dan dewa tingkat tertinggi. Tentu, Qin Fei Yang dan iblis hati dapat dengan mudah menghancurkan senjata sihir dominasi tingkat tertinggi. Karena mereka tidak hanya memiliki kehendak surga, tetapi juga kehendak surga. Seperti kekuatan mereka saat ini. Rahasia utama dari tujuh hukum terkuat, rahasia utama dari hukum kehidupan dan kematian, jika tiga ribu inkarnasi dibuka, itu adalah rahasia utama dari dua puluh empat ribu. Kehendak surga dapat meningkatkan kekuatan bertarung makna mendalam tertinggi sebanyak enam kali lipat. Kehendak ganda surga secara alami lebih kuat. Untuk saat ini, janganlah kita bicarakan kebenaran hakiki hukum kehidupan dan kematian serta kehendak ganda surga, tetapi hanya kebenaran hakiki tujuh hukum terkuat dan kehendak surga. Dengan peningkatan enam kali lipat dalam kekuatan tempur, dua puluh satu ribu prinsip utama dari hukum terkuat setara dengan seratus dua puluh ribu prinsip utama. Jadi, misalnya, Ji Tianjun, penguasa negara, memiliki kemampuan untuk menekan penguasa tingkat tertinggi para dewa. Mozu hampir. Karena leluhur iblis sekarang hanya menguasai makna mendalam tertinggi dari enam hukum terkuat. Tetapi, dia membuka tiga ribu inkarnasi, dan juga delapan belas ribu rahasia pamungkas dari hukum terkuat, ditambah dengan kehendak surga, yang meningkatkan kekuatan tempur enam kali lipat, setara dengan seratus delapan puluh ribu rahasia pamungkas. Ia juga memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan para master tingkat tertinggi. Tetapi, seperti Mutianyang, Dong Zhengyang, Raja Dewa, dan Dong Qin tidak memiliki efektivitas tempur seperti itu. Bahkan pedang iman tertinggi umat manusia pun jauh darinya. Kekuatan jejak serigala bermata putih masih jauh dari cukup. Karena kekuatan jejak di tengah alisnya hanya dapat bersaing dengan sepuluh ribu alam yang berisi keinginan tertinggi surga. Tingkat tertinggi mendominasi para dewa, siapa di antara kalian yang bisa menyerah? Serigala bermata putih tersenyum. Siapa yang menyerah akan pergi ke siapa? Mata iblis dalam batin berkedip-kedip. Kamu tidak masuk hitungan. Serigala bermata putih menatap iblis hati. Anda memiliki tubuh asli Raja Iblis, dan keinginan ganda surga, tentu saja, Anda dapat dengan mudah menekan para master tingkat tertinggi. Saya bilang pada kalian, apakah sudah waktunya menonton teater? Jangan terburu-buru dan bantulah. Orang gila itu meraung. Begitu prajurit sihir itu muncul, dia akan membunuh orang gila itu. Menghadapi para dewa yang mendominasi tingkat tertinggi, orang gila hanya dapat menggunakan pedang segala kejahatan dan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jahat untuk dapat bertarung. Kamu tinggal. Qin Fei Yang meninggalkan sepatah kata, lalu mengaktifkan kehendak surgawi ganda dan waktu instan, dan langsung jatuh di depan orang gila itu. Manusia, kalian mencari kematian. Terdengar suara dingin dan bermusuhan. Itulah suara yang mendominasi para dewa. Kau lah yang mencari kematian. Mata Qin Fei Yang berkedip karena dingin. Apakah kamu sedang bercanda? Dewa adalah prajurit suci yang mendominasi tingkat tertinggi. Sebagai manusia, beranikah kau mengatakan hal seperti itu? Prajurit ajaib ini sangat bangga. Tentu. Itu memang punya kualifikasi untuk dibanggakan. Bagaimanapun. Itu adalah senjata sihir dominan tingkat tertinggi. Keberadaan yang tak terkalahkan. Namun sayang, ia bertemu dengan Qin Fei Yang. Di depan Qin Fei Yang, tingkat tertinggi mendominasi para dewa, dan dia harus menyerah dengan patuh. Katak di dasar sumur, biarkan kau lihat betapa hebatnya para penguasa tertinggi. Scarlet Long Knife tersenyum bangga. Tepinya menyapu ke segala arah dan dengan ganas menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Iya. Saya ingin melihat, seberapa kuatkah dirimu. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat. Tiga ribu inkarnasi dibuka. Itu konyol. Kau benar-benar ingin menggunakan klon untuk menghadapi dewa. Prajurit sihir itu mencibir lagi dan lagi. Klon. Qin Fei Yang tertegun, dan menggelengkan kepalanya, sepertinya penglihatan prajurit sihir yang mendominasi tingkat tertinggi tidak begitu bagus. Mari kita lihat dengan mata lebar. Apa kekuatan penghancurnya? Ledakan. Saat suara itu mendarat, makna mendalam yang hakiki terbuka. Dia tidak membuka rahasia utama hukum kehidupan dan kematian, dan dia bahkan tidak membuka kehendak surga Wiganda. Namun, dengan mengandalkan rahasia pamungkas dari tujuh hukum terkuat, dan kemauan surga yang besar, sudah cukup untuk meredam senjata sakti yang arogan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Setiap klon dapat membuka rahasia terdalam. Prajurit sihir itu berteriak tak percaya. Terdengar suara ledakan keras dan keduanya tiba-tiba bertemu. Klik. Di atas para dewa, retakan segera muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada kekuatan supranatural seperti itu di dunia. Sungguh luar biasa. Dengan sangat tegas, ia langsung menjatuhkan kerangka raksasa itu dan menyapu ke arah laut di luar pulau. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang sulit untuk menemukan senjata ajaib, dan itu masih merupakan senjata ajaib yang mendominasi dan tertinggi, bagaimana mungkin ia bisa lolos begitu saja. Untuk mengetahui, kekuatan mematikan dari seorang prajurit dewa yang mendominasi tingkat tertinggi benar-benar cukup untuk mengancam dinasti pusat. Hah. Kehendak surga Wiganda, waktu seketika, seketika terbuka. Langsung. Qin Fei yang mengusirnya bagai aliran cahaya bagai kilat. Kecepatan ini. Tunggu. Ini tampaknya merupakan keinginan ganda dari surga. Kau benar-benar memahami makna hakiki hukum kelahiran dan kematian. Prajurit sihir itu terkejut luar biasa. Kanan. Jadi, kamu harus lebih menarik dan menerima penyerahan diri. Qin Fei yang mengangguk. Jarak antara keduanya semakin dekat. Kerangka raksasa itu meraung lagi dan lagi, seolah-olah dia tidak ingin prajurit sihir itu jatuh ke tangan Qin Fei yang, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan kekuatan aslinya. Besar. Kalian bahkan lebih sulit daripada dua manusia yang memasuki lautan bintang terakhir kali. Shen Bing berkata dengan serius. Terakhir kali. Qin Fei yang tertegun sejenak, pikirannya berubah sedikit, dan dia bertanya, apakah kamu berbicara tentang pasangan Kaisar? Dewa itu tidak tahu siapa mereka. Tetapi mereka memiliki banyak kekuatan asli. Dulu, kalau dewa itu tidak segera melarikan diri, pasti sudah jatuh ke tangan mereka. Suara prajurit sihir itu dipenuhi kebencian. Mata Qin Fei yang berkedip. Memiliki sejumlah besar kekuatan asli, itu pasti milik Kaisar dan istrinya. Saya tidak menyangka akan bertemu musuh Kaisar dan istrinya. Lalu apakah kamu ingin membalas dendam kepada mereka? Qin Fei yang bertanya. Prajurit dewa itu mencibir, nak, jangan perlakukan dewa sebagai orang bodoh, dewa tidak akan mengikutimu, dan kamu tidak memenuhi syarat. Bagaimana saya memenuhi syarat? Kata Qin Fei. Saya ingin membiarkan penguasa tingkat tertinggi seperti dewa ini menyerah, kecuali dia adalah penguasa dunia. Tapi benarkah kamu? Shen Bing menepisnya. Penguasa dunia. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, kalau begitu kamu akan kecewa. Aku benar-benar penguasa dunia. Apa? Shen Bing tercengang. Ada dunia independen yang tersembunyi di dalam diriku. Kata Qin Fei. Mustahil. Dua orang yang muncul terakhir kali bukanlah penguasa dunia, apalagi kamu adalah anak laki-laki berbulu. Jangan tertipu oleh dewa ini. Prajurit sihir itu tertawa dengan marah. Hah? Anak laki-laki? Qin Fei yang terkejut. Dibandingkan dengan Kaisar dan istrinya, dia memang muda, tetapi dia tidak bisa dianggap sebagai anak laki-laki berbulu. Katakan lagi. Apakah itu penguasa dunia? Apakah itu ada hubungannya dengan usia? Sebelum dia memasuki dunia kuno, dia telah menjadi penguasa dunia basal. Benar sekali. Hal semacam ini, tidak perlu berbohong padamu. Qin Fei yang tidak berdaya. Hem. Shen Bing mendengus dingin, dan laut sudah dekat. Asalkan masuk ke dalam laut dan menyelam ke dasar laut yang dalam, sekalipun manusia ini memiliki kemampuan mencapai langit, tak ada yang bisa ia lakukan. Bersulanglah dan jangan minum anggur yang enak. Pada saat ini, teriakan marah lainnya terdengar. Melihat bahwa setan hati membuka kehendak surga Wiganda dan waktu seketika, dicegat dari samping. Sebelum. Ketika prajurit sihir itu melarikan diri, dia segera bergegas untuk mencegatnya. Tingkat tertinggi mendominasi senjata ajaib, jika tidak lebih baik mempersiapkannya terlebih dahulu, itu akan benar-benar membiarkannya lolos. Karena level prajurit sihir yang mendominasi ini sangat cepat. Ada juga manusia yang punya keinginan ganda dari surga. Shen Bing terkejut. Bersikaplah bijak untuk bertarung denganku, jika tidak, ini akan menjadi akhirmu. Kata setan hati itu dengan nada membunuh. Jie Jie. Anak kecil, kamu terlalu sombong. Mengapa kamu ingin menghentikan dewa itu? Prajurit sihir itu tersenyum menghina. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak dua kali lipat. Dalam sekejap, Qin Fei Yang dan para iblis terlempar. Apa? Qin Fei Yang dan iblis hati tiba-tiba berubah warna. Kecepatan ini. Tidak ditekan. Mereka selalu mengira bahwa prajurit sihir yang mendominasi ini sama seperti mereka. Di alam rahasia, kecepatannya akan ditekan, tetapi baru sekarang mereka mengetahui bahwa ternyata tidak. Haha. Mendadak. Seperti dewa, prajurit sihir yang mendominasi yang lahir di lautan bintang tidak akan ditekan oleh aturan sama sekali. Shen Bing tertawa penuh kemenangan. Qin Fei Yang saling memandang dengan para iblis. Ceroboh. 4659. Hei, tunggu sebentar dan tunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Tiba-tiba, Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata kepada prajurit dewa. Pada saat yang sama, dia menangkap setan-setan itu dan keduanya berhenti. Sebab jika mereka tidak berhenti terlebih dahulu, para prajurit sihir pasti tidak akan berhenti juga. Sungguh. Melihat keduanya berhenti, prajurit sihir itu juga berhenti di kehampaan. Pokoknya, aku tidak bisa mengejarnya. Kenapa kamu tidak lihat saja kedua manusia ini, trik apa yang ingin kamu mainkan? Jika kalian menyerah dengan sukarela, kalian pasti tidak akan senang. Oleh karena itu, kami berencana untuk membuju orang dengan kebajikan. Jika kalian menunggu untuk melakukannya, kami tidak akan pernah berhenti. Qin Fei Yang tersenyum menenangkan. Kamu juga harus menghentikan dewa itu. Prajurit sihir itu mencibir. Ya, jelas tidak bisa menghentikannya. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menoleh menatap para iblis yang kebingungan dan berkata, cocok sekali. Campur aduk. Setan hati itu terkejut sejenak, dan senyum tiba-tiba muncul di matanya. Ya, asalkan mereka cocok bersama, mereka dapat memiliki empat kehendak surgawi. Kecepatan berkah dawa surgawi empat kali lipat jauh melebihi kecepatan mereka saat ini. Hanya menatap dengan mata terbelalak, dan berjanji akan mengejutkanmu. Setan hati memandang prajurit sihir jie-jie dan tersenyum. Langsung. Keduanya pun tenang. Pernapasan, detak jantung, denyut nadi, napas, semuanya secara bertahap memasuki keadaan sinkronisasi. Semuanya terlihat baik. Yang sedang diputar sekarang adalah keingintahuan klasik yang membunuh kucing. Jauh sekali. Pencuri serigala bermata putih itu tertawa. Orang yang cerdas dapat mengetahui sekilas bahwa Qin Fei Yang dan iblis hati siap untuk bergabung. Tapi Shen Bing tidak tahu. Karena ia tidak mengenali dua manusia yang berdiri di depannya, satu adalah dewa dan satunya lagi adalah iblis. Saya bahkan tidak tahu apakah keduanya dapat cocok satu sama lain. Belum lagi yang cocok, sekalipun itu setan, hal semacam ini hanyalah hayalan. Karena semua orang tahu, orang yang hatinya keras tidak mungkin bisa menjadi Tuhan. Waktu berlalu cepat. Akhirnya, Baishi meninggal. Ledakan. Sekali lagi, keduanya memasuki keadaan gabungan. Aura dewa dan setan melonjak keluar, menutupi dunia. Iya. Shen Bing terkejut. Dua orang yang hidup berubah menjadi satu orang. Dan nafas ini. Sihir, bukankah itu menyenangkan? Tiba-tiba. Setelah kejang-kejang, Qin Fei Yang mengangkat kepalanya menatap prajurit sihir itu, matanya penuh dengan candaan. Membosankan. Shen Bing mencibir. Jangan bersikap acuh-ta'acuh. Sekarang mari kita bicarakan, apakah menyerah atau tidak menyerah. Qin Fei Yang melihatnya sambil tersenyum. Melihat senyum di wajah Qin Fei Yang saat ini, roh senjata dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak bersalah. Shen Bing meninggalkan sepatah kata dengan dingin, lalu berbalik dan menyapu ke arah laut. Bahkan sekarang pun masih ada keyakinan penuh atas kecepatannya sendiri. Hah. Namun pada saat berikutnya, sosok yang tiba-tiba muncul di depannya, seperti hantu, tanpa melihat bagaimana dia muncul. Bagaimana bisa? Prajurit ajaib itu tinggal beberapa saat. Berapa kecepatan ini? Dia bahkan tidak bereaksi. Kecelakaan. Hal-hal yang lebih tak terduga akan datang. Kilatan pembunuh di mata Qin Fei Yang, tiga ribu inkarnasi, tubuh asli iblis, semuanya menyala dalam sekejap. Ini setara dengan enam ribu avatar. Ledakan. Momen berikutnya. Satu demi satu, makna mendalam yang hakiki muncul. Tiga ribu inkarnasi sekarang dapat mengungkap rahasia utama dari enam ribu hukum kehidupan dan kematian. Karena satu orang bisa membuka dua kursus. Tiga ribu tubuh asli raja iblis juga dapat mengungkap misteri utama dari enam ribu hukum kehidupan dan kematian. Tambahkan semuanya. Itu adalah dua belas ribu dao penuh. Hanya kebenaran hakiki dari hukum kehidupan dan kematian saja, ada dua belas ribu, apalagi kebenaran hakiki dari hukum-hukum terkuat lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Bing sangat terkejut. Meskipun itu adalah senjata sihir dominasi tingkat tertinggi, ini adalah pertama kalinya aku melihat pemandangan aneh ini sekarang. Sebuah inkarnasi dapat membuka dua makna hakiki yang sama. Bukankah ini sebuah fantasi? Tetapi, dampaknya pada para dewa belum berakhir. Ledakan. Empat dao surgawi akan meledak. Puluhan ribu makna mendalam yang utama meledak dengan kekuatan yang mampu memusnahkan dunia. Kehendak surgawi ganda. Salah. Sepertinya kamu tidak punya keinginan yang lebih kuat untuk menggandakan surga. Tiga kali lipat. Melipat tempatkan. Prajurit dewa yang mendominasi tingkat tertinggi ini langsung tidak dapat menahan gemetar. Bagaimana itu mungkin? Di dunia, bahkan tidak ada kehendak surgawi yang tiga kali lipat, apalagi yang empat kali lipat. Tapi ini bukan mimpi. Fakta-faktanya terjadi sekarang. Monster macam apa manusia ini? Senjata ajaib itu segera jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Puluhan ribu makna mendalam yang paling dalam, ditambah dengan empat kehendak surga, sudah cukup untuk membuat makhluk apapun, dewa apapun, dan prajurit apapun menjadi putus asa. Menyerah. Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Maksudmu? Jika kau tidak bisa mengalahkannya, gunakan trik ini untuk menipu sang dewa. Prajurit sihir itu sangat marah. Jika sekarang masih belum memahaminya, maka sia-sia saja ia menjadi senjata sihir dominasi tingkat tertinggi. Terlalu membingungkan. Untuk apa kamu tinggal? Jelas ada peluang untuk lolos. Bukankah keingintahuan yang khas ini membunuh seekor kucing? Aku bertanya sekali lagi padamu, menyerah atau tidak menyerah? Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei yang... Potongan langit dan bumi ini tampaknya telah memasuki bulan musim dingin ke-12 dalam sekejap. Saya. Shen Bing membeku. Rahasia-rahasia tersembunyi di mana-mana, padat, dan tidak ada jalan keluar. Sepertinya kamu ingin mati. Qin Fei yang menjadi pembunuh. Melambai. Puluhan ribu makna mendalam yang paling dalam, segera membawa cuaca yang bergelora, meluncur menuju para dewa. Tidak. Dewa itu menyerah. Prajurit sihir itu meraung ketakutan. Pada saat kematian, bahkan jika itu adalah prajurit dewa yang mendominasi tingkat tertinggi, tidak ada keberanian untuk menghadapinya. Pilih, menyerah. Senyum muncul di wajah Qin Fei yang, dan dengan lambayan tangannya, puluhan ribu rahasia pamungkas berhenti. Faktanya, Shen Bing masih mencari peluang. Selama Qin Fei yang menyebarkan puluhan ribu makna mendalam tertinggi ini, dia akan segera mencari peluang untuk menyelinap pergi. Tetapi. Pada akhirnya, ia kecewa. Karena puluhan ribu makna mendalam yang paling dalam ini, Qin Fei yang tidak bubar, dan masih mengepungnya terus-menerus. Candaan. Qin Fei yang begitu bodoh, akankah dia memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Bagaimana dia bisa menghilangkan makna-makna mendasar ini sebelum dia benar-benar yakin? Buatlah sumpah darah. Qin Fei yang berbicara. Sumpah darah. Para prajurit gemetar dan berdenting. Kau tahu sumpah darah. Qin Fei yang sedikit terkejut. Tentu saja aku tahu. Sumpah darah adalah kontrak kuno. Setelah sumpah darah diucapkan, jika kau berani berhianat, kau akan dikutuk oleh surga. Shen Bing berkata dengan serius. Karena aku tahu, tidak apa-apa. Jadi, aku tak perlu repot-repot menjelaskannya. Ayo cepat. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dalam hatiku, itu agak tidak dapat dipercaya. Bagi para prajurit dewa utama di alam rahasia, sumpah darah sebenarnya adalah kontrak kuno. Dua kata kuno dapat memiliki makna yang luar biasa. Secara khusus, lawannya masih merupakan senjata sihir dominan tingkat tertinggi. Kelas tertinggi mendominasi senjata ajaib, itu pasti sudah ada sejak lama. Mendengar dua karakter kuno dari barang antik tua semacam ini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya dampak ini. Seberapa jauhkah sumpah darah itu ada? Di antara perenungan. Shen Bing membuat sumpah darah. Isi umumnya adalah bahwa di masa depan, saya akan mematuhi perintah Qin Fei yang dan tidak akan pernah berhianat. Qin Fei yang untuk sementara menekan keraguan di dalam hatinya dan menatap prajurit ajaib itu dan berkata, Aku harus menambahkan satu lagi, kamu tidak bisa berbohong padaku. Shen Bing melakukannya. Pada saat ini, Qin Fei yang akhirnya menghela napas panjang. Sungguh tidak mudah untuk menyerahkan senjata sihir dominasi tingkat tertinggi. Dengan lambayan tangannya, rahasia utama dari makna utama pun sirna. Lalu negara bersatu dimatikan, dan setan hati muncul di satu sisi. Melihat setan-setan bermunculan entah dari mana, para prajurit sihir menjadi sangat terkejut. Bukankah itu menyenangkan? Aku tidak berbohong padamu. Para setan memandang prajurit sihir itu sambil bercanda. Prajurit dewa itu menjadi marah karena malu. Kalau bukan karena keingin tahuan sialan ini, bisakah ia jatuh ke tangan kedua manusia ini? Sungguh menjengkelkan. Qin Fei yang bertanya, siapa namamu? Pisau peminum darah. Shen Bing menjawab dengan jujur. Pisau peminum darah. Qin Fei yang tercengang oleh kesalahan para iblis. Bagaimana? Mendominasi. Apakah jiwa hampir terbang menjauh dari nama dewa? Pisau peminum darah itu tersenyum bangga. Sudut mulut Qin Fei yang berkedut. Setan hati berkata dengan wajah hitam, apakah kamu salah paham tentang dua kata mendominasi? Tiga kata minum pisau darah dapat disebut mendominasi. Satu kata vulgar. Ini empat kata. Si pisau peminum darah pun jengkel dan meraum marah. Tidak penting. Setan itu mengangkat bahu. Pisau peminum darah sedikit panik, menahan amarahnya, dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi dengan empat keinginan surgawimu sebelumnya? Aku tidak akan memberitahumu. Setan dalam diri tersenyum penuh kemenangan, lalu berbalik dan menyapu ke arah serigala bermata putih dan yang lainnya. Pisau berdarah dan seekor serigala, kesal, jika bukan karena kamu yang mengendalikan sekarang, dewa pasti akan membunuhmu. Oleh kamu. Kamu hanya bisa bersikap sombong di alam rahasia. Meninggalkan alam rahasia, aku tidak perlu bergabung dengan Qin Fei Yang, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Para setan itu penuh dengan penghinaan. Sebelumnya, alasan mengapa dia tidak dapat mengejar pisau minum darah sepenuhnya karena kecepatannya dibatasi di alam rahasia. Begitu dia meninggalkan alam rahasia, kecepatannya kembali ke kondisi puncaknya, dan tingkat tertinggi mendominasi para dewa, yang sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Anda. Ying Suedao menjadi panik dan marah. Terlalu arogan. Tunggu. Bugar. Apa artinya? Sebelumnya, keduanya berada dalam keadaan bersatu. Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana dua orang yang hidup dapat bergabung menjadi satu orang? Karena dia adalah iblisku. Qin Fei yang tersenyum, dan berjalan menuju serigala bermata putih dan yang lainnya. Setan batin. Pisau peminum darah itu terkejut. Bagaimana kamu bisa menjadi iblis? Apakah orang yang punya setan di hatinya tidak bisa menjadi dewa? Ini terlalu gila. Benar saja, dia bukan orang biasa. Karena mustahil bagi orang biasa untuk menembus batasan aturan langit dan bumi dan melangkah ke dewa perang. Qin Fei yang di depannya tidak hanya berhasil melangkah ke dewa perang, tetapi sekarang dia juga menyadari makna tertinggi dari hukum kelahiran dan kematian. Yang paling berlebihan adalah. Bahkan iblis di dalam dirinya pun menyadari makna hakiki hukum kelahiran dan kematian. Sangat mengerikan. Lalu kalian bisa cocok. Dewa dan iblis hati bersatu, mengerahkan empat kehendak surgawi. Ini pertama kalinya dewa ini mendengar hal yang keterlaluan seperti itu. Pisau peminum darah itu menyusul, seperti bayi yang penasaran. Karena kita telah mengembangkan taktik ilahi yang dapat disatukan. Qin Fei yang tersenyum ringan. Masih adakah trik sulap seperti itu di dunia? Pisau peminum darah itu tercengang. Tentu. Tetapi itu juga terkait dengan kemajuan kita. Kalau tidak, aku tidak akan mampu mengerahkan kekuatan sebesar itu. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Apa? Bisakah kamu meningkatkan sihirnya? Pisau peminum darah itu luar biasa. Sebenarnya tidak salah, ini adalah dua monster.